Pendekar Pemetik Harpa Jili 17 Di saat-saat kritis, tiba-tiba para wisu berlarian masuk dari luar seraya berkau-kau ketakutan, perampok menyerbu datang, seketika itu juga gegap gempita suara berhantam dari berbagai penjuru, agaknya kawanan rampok yang menyerbu tiba dalam jumlah besar dan serempak dari berbagai penjuru. Ciyok Hong Goan membentak, jangan gugup, kerahkan separoh kekuatan di sini membantu keluar. Pemana tetap di tempat masing-masing, ternyata dia memburu kemari setelah mendengar Liong Seng Bu kepergok pembunuh di sini, lalu dia wakili Satong He memimpin barisan wisu. Sekonyong-konyong selarik sinar api yang membara dengan suara mendesis menjulang tinggi ke angkasa. Tampak seorang kakek diikuti sepasang muda-mudi, di belakangnya mengintil pula hwasyo timpang yang menggenggam sebatang tongkat baja sebesar mulut mangkok. Sungguh hebat terjangan keempat orang, di mana mereka berada para wisu di labraknya pontang-panting. Sinar api yang menjulang ke langit tadi adalah panah sereng yang ditimpukan oleh lelaki tua di paling depan. Bukan sedikit wisu yang memegang ngobor, ditambah cahaya panah berapi yang benderang di angkasa, sempat Toan Kiam Ting melirik ke sana, meski jarak masih berada seratusan langkah, tapi dia sudah melihat jelas siapa keempat orang yang lagi melabrak musuh itu. Dia kenal hwasyo timpang itu bukan lain adalah siacin hwasyo, orang keempat dari bu IIM Patsian, sementara sepasang muda-mudi bukan lain adalah kelemwi dan tohsoso. Cuma orang tua itu yang tidak dikenal olehnya. Melihat huan bersaudara mengepung dua wisu, kakek itu tampak melengak, teriaknya, yang mana nunahan. Han Chin tersentak sadar, segera dia berteriak, apakah tiplepek? Aku adalah putri han senin. Kakek ini memang tinio, mendengar gadis yang menyamar wisu ini memang adalah putri kenalan lamanya, seperti orang kalap saja dia menerjang kemari, teriaknya, Nona Han, jangan gugup, aku menolongmu. Hektometer, siapa berani menyentuh ujung rambutnya, akan kurang gut jiwanya. Ciyok Hong Goan menjengek, dan aku menghendaki dulu jiwamu, begitu dia mengayun tangan anak panah segera berhamburan selebar hujan, yang dibidik melulu tinio saja. Lekas tinimar mencopot jubah luarnya, dengan menggulung jubah dan memutarnya kencang sebagai tameng saja diarontokan anak panah yang berhamburan ke arahnya. Kenyataan memang aneh, anak-anak panah yang kena sentuh gulungan jubahnya itu seperti terkena tameng baja layaknya, semuanya rontok di sekeliling tubuhnya. Sementara Kek Lemwi memutar seruling dan Tososu menarikan pedangnya, di bawah pelindungan tinio mereka pun sibuk menjatuhkan anak panah yang mengebu deras. Lekas sekali mereka sudah menerjang tiba di depan gunungan, di sini jarak makin dekat maka hujan panah semakin deras dan ketat. Mendadak tinimar menghardik, diberi tidak membalas tandanya kurang hormat. Sekenanya dia membungkuk meraih segenggam batu, begitu diremas hancur menjadi kerikil segera ditimpukan, kerikil yang tak terhitung jumlahnya itu ternyata tidak kalah liahai dari anak-anak panah itu, sembari menimpuk gulungan jubah di tangan kanan tetap diputar kencang untuk menangkis panah yang dibidikan ke arahnya. Timpukan kerikilnya itu menggunakan gerakan lohe sai kimchi, lohe menyebar duwi temas, begitu kerikil-kerikil kecil. Itu ditebarkan, maka terdengar di sana-sini orang menjerit kesakitan, kalau bukan macu buta, atau leher bolong dan muka pecah, ternyata tidak sedikit pemanah gelap yang sembunyi di atas pohon dan belakang gunungan sama terjungkal roboh. Xiaqin Hoshio yang sudah timpang jalannya tidak begitu kencang, dia agak ketinggalan di belakang, begitu hujan panah agak mengendor, sebat sekali dia melompat jauh beberapa tombak mengitar ke belakang gunungan, di mana tongkat bajanya menutul kembali tubuhnya yang teromok itu membal ke atas, tubuhnya yang semula ketinggalan di belakang kini malah mendahului menerjang ke depan melampaui tinio. Sudah tentu Kek Lemwi kaget, teriaknya, Siko jangan gegabah. Maksud Xiaqin hendak menolong Toan Kiam Ting selekasnya, sudah tentu tidak hiraukan seruan Kek Lemwi, terdengar tongkat bajanya beberapa kali menutul batu-batu gunungan mengeluarkan suara ting-teng yang nyaring, tak ubahnya atlet lompat galah tubuhnya terus berlompatan terbang ke depan dengan ginkang tinggi. Dalam sekejap metu dia sudah menerjang ke arah gunungan. Tinimau tengah sibuk merontokkan hujan panah yang datang dari arah depan sehingga tak sempat memburu ke sana membantu dia. Terpaksa dia gunakan batu-batu kerikil yang diremasnya sebagai senjata rahasia, sehingga para pemanah itu ketakutan tiada yang berani menongolkan kepalanya, sehingga Xiaqin hosio lelua sama ju lebih dekat di bawah perlindungannya ini. Panah khusus untuk membidik jarak jauh, begitu Xiaqin hosio menerjang ke gunungan, para pemanah itu tidak sempat membidiknya lagi, karena panah sudah tidak berguna, terpaksa mereka berhantam dalam jarak dekat dengan kaki tangan. Kunyukur caci, kalian menggelindinglah, di mana dia putar tongkat bajanya, berbawanya bagai harimau ngamuk. Di mana tongkatnya menyambar, batu hancur berterbangan disertai batok kepala orang yang pecah berhamburan. Sekejap saja tujuh orang telah dikeperuknya mati, sejumlah besar terluka parah, kalau bukan tulang dadanya patah, pasti kaki tangan putus. Mereka yang masih selamat beramai-ramai lompat turun dan lari sifat kuping, ada pula yang menyelingap ke gua dan kemana saja asal dapat menyelamatkan diri. Siacin Ho Sio tertawa tergelak-gelak, serunya, siapa yang tidak takut mati, hayo maju hadang aku, baru saja dia hendak menerjang ke bawah tiba-tiba sersebatang panah meluncur dari kanan dan telak mengenai lengan kirinya. Tinio segera berseru, Lamwi, lindungi Siacin Tai Su, sembari bicara kaki tidak berhenti, terus dia maju menerjang hujan panah. Melihat Siacin Ho Sio terkena panah, kek Lamwi kaget, teriaknya, Siko, turunlah istirahat, biar kuobati lukamu. Melotot metu Siacin, serunya, dalam keadaan seperti ini masih suruh aku istirahat segala. Luka panah seringan ini terhitung apa tanpa ayal segera dia cabut sendiri panah yang menancap di lengan kirinya. Setelah mencabut panah, tanpa heraukan lukanya yang menyemburkan darah sambil menggerung keras Siacin Ho Sio kerjakan pula tongkatnya terus menerjang ke depan. Kek Lamwi tidak berhasil mengejarnya. Untung setelah melewati gunungan ini, ditambah belakang sudah terjadi pertempuran kacau balau, kuatir melukai orang sendiri. Para pemana sudah tidak berani memidikan panahnya. Hang Chin sudah kehabisan tenaga, kekuatannya sudah terkuras dan tak kuat bertahan lama lagi, mendadak didengarnya sebuah raungan keras, tahu-tahu Tinio sudah menerjang datang ke dalam kepungan mereka. Huan Hao keterjang lebih dulu, mukanya kena tempeleng yang keras sehingga wajahnya pesok dan berubah bentuknya, darah. Berlepotan tubuh pun limbung hampir roboh. Di antara keempat saudara kepandayan Huan Kiao paling lemah, iwekangnya juga rendah, maka dia tidak kuat menahan getaran raungan Tinio, belum pedangnya mengenai tubuh Tinio mau tahu-tahu senjatanya sudah terampas lawan, sekaligus dia timpukan ke belakang, seorang wisu kena dipanteknya di tanah dengan pedang rampasan itu. Sebetulnya ada beberapa wisu yang berkepandayan lebih tinggi dapat menutup lubang barisan ini dan mengudak di belakang Tinio, serta melihat sekali mengayun tangan seorang kawannya sudah terpantek binasa, sementara Huan Hao dan Huan Kiao dihajarnya sampai babak belur, serasa copotnya lipara wisu itu, mana lagi yang berani menerjang maju? Raungan Tinio yang berfrekuensi tinggi getarannya ini memang dilandasi oleh latihan lewekang selama puluhan tahun. Karena ingin menolong Huan Chin, tindakannya ini sebetulnya sudah mempertaruhkan jiwa raga sendiri, untung pukulan kepalanya sedikit lebih cepat dari tusukan pedang Huan Hao, kalau tidak umpama dia dapat melukai Huan Hao, tubuhnya sendiri pasti akan dihiasi tusukan pedang yang bukan mustahil bisa berakibat fatal. Barisan pedang Huan bersaudara sudah terkenal di kalangan Kang Ou, bahwa sekali labrak dia berhasil memporak-porandakan barisan tangguh ini, sungguh diluar dugaannya, baru saja dia maju hendak menarik Huan Chin ke sampingnya, tiba-tiba selarik angin tajam mengancam dirinya, perasaannya yang sensitif segera memperingatkan dia untuk segera berkelit dari tusukan pedang Huan Hao. Berbareng Huan Hao yang sudah terluka itu pun menuruk nekat dari arah belakang. Maju mundur gerakan kedua orang ini menuruti teori barisan yang liahai, kerjasamanya amat serasi pula, gabungan serangan pedang Huan Pau dan Huan Hao yang berlawanan arah ini ternyata jauh lebih liahai dari kerja. Sama Huan Hao dengan Huan Kiao tadi. Secepat kilat kedua pihak saling berhantam beberapa jurus, ternyata Tinimau tak mampu membebaskan diri dari kerubutan mereka untuk menolong Toan Kiyamping. Tiba-tiba suara bentakan sekeras geledek menggelegar memekak kuping tau-tausia Chin Ho Sio sudah menerjang datang dengan permainan tongkatnya yang diputarnya sekencang kitiran, tubuhnya terbang tiga tombak jauhnya, sungguh bagai jenderal perang yang terjun dari angkasa. Pertarungan jago-jago kosan meski menghadapi lawan berat, tapi pendengaran, pandangan dan seluruh perhatiannya juga ditujukan ke arah sekelilingnya. Bukan Huan Leong tidak tahu kalau Siacin Ho Sio sedang menerjang tiba namun dia tidak duga kalau gerakan Ho Sio tromok ini bisa secepat ini. Di kala dia melancarkan jurus serangan maut yang terakhir, Siacin masih berada dua puluhan tombak jauhnya. Huan Leong kira dia masih sempat membunuh Toan Kiyamping lalu menyambut kedatangan Siacin Ho Sio. Tak taunya Siacin seperti melompat terbang saja tau-tau sudah berada di belakangnya. Huan Leong kaget dan pecah nyalinya terpaksa diakendorkan serangannya kepada Toan Kiyamping dan membalik menahan kempelangan tongkat Siacin dengan pedangnya. Terang kembang api berpijar akibat benturan keras itu, begitu keras suaranya sampai wisu yang berada di ratusan tombak jauhnya juga peka telinganya. Setelah benturan keras itu lenyap suaranya, tampak sesosok tubuh mencelat tinggi ke udara. Tapi yang terbang kali ini ternyata adalah Huan Leong sendiri. Sebetulnya luakang kedua lawan ini seimbang dan sukar dibedakan siapa lebih unggul. Tapi begitu pedang mementur tongkat baja, karena didorong oleh terjangan dan kekuatan samberan tongkat yang mengebu dari udara itu, tak kuasa lagi Huan. Leong menguasai tubuhnya, tubuhnya tergetar mencelat beberapa tombak jauhnya. Akan tetapi Siacin Ho Sio sendiri juga tersungkur jatuh di tanah dan tak mampu merangkak bangun pula. Maklum sebelum ini lengannya sudah terpanah, darah mengalir terlalu banyak, kali ini mengadu kekuatan lagi, sudah terluka tambah terluka, luka kali ini malah lebih parah, karuan dia tidak tahan pula. Empat bersaudara sudah tiga yang terluka, sudah tentu barisan pedang itu tak dapat bertahan lagi. Lekas Kek Lemwi dan Toan Kiyamping memapah Siacin Ho Sio, tampak wajah Ho Sio gendut ini pucat pias, darah masih mengalir dari mulutnya. Sungguh seperti diiris hati Toan Kiyamping, sambil memeluk Siacin Ho Sio tak tertahan air metu bercucuran, lidahnya serasa keluh dan tak tahu apa yang harus diucapkan. Tapi Siacin Ho Sio malah tersenyum, katanya, Toan Kongcu, jiwaku ini kan kau yang merenggutnya kembali, kini ada kesempatan aku membalas budi pertolonganmu, mati juga hatiku puas. Jangan kau bersedih karena aku, lalu berpaling berkata kepada Kek Lemwi, agaknya aku sudah tidak kuat lagi, kalian tidak perlu membuang banyak tenaga dan pikiran untuk aku. Satu hal yang amat ku sesalkan adalah aku tak mampu menuntutkan balas kematian Uiap Samko, terpaksa tugas mulia itu ku serahkan kepada kau saja, suaranya semakin lemah dan mata pun mendadak terpejam tubuhnya lungelai rebah dalam pelukan Toan Kiyamping. Jangan Siko, jangan kau mati, teriak Kek Lemwi, waktu di araba denyut jantungnya masih bergerak dan terasa hangat, lekas dia membubungi obat di luka lengannya sambil berkata, kita harus cari tempat untuk mengobatinya. Berlinang air matu, toh so-so, katanya, seluas taman ini diliputi sinar golok dan kilatan senjata tajam, kemana dapat memperoleh tempat yang aman dan tenang. Tiba-tiba Toan Kiyamping ingat sesuatu tempat, katanya lirih, aku tahu ada sesuatu tempat sementara boleh kita mengobati lukasia cinta isu di sana, tapi kita harus terjang keluar dari kepungan musuh, tempat yang dimaksud bukan lain adalah bulinggoan di mana Tan Ciuok Sing pernah menyembunyikan diri dan di sana pula dirinya bertemu dengan Hon Chin. Tan Ciuok Sing sudah melarikan diri dari gua itu, para wisu juga telah masuk ke sana menggeledah gua itu, yakin kali ini mereka akan selamat dan musuh takkan mengulang pemeriksaan. Berlima mereka menerjang maju dengan melabrak musuh sekuat tenaga, segarang hari mau turun gunung, mereka sikat setiap wisu yang berusaha merintangi. Ternyata usaha mereka berhasil juga, tak lama kemudian mereka sudah dekat dengan gunungan. Ciuok Hong Goan berteriak, jangan gugup, bidikan panah kalian ke arah mereka, di bawah pimpinannya, para pemanah yang masih segar-bugar segera berkumpul mereka mulai mendapat kepercayaan pada diri sendiri untuk melawan musuh. Di tengah gertakan suaranya yang keras, tinima ayun tangannya menimpukan batu ke arah Ciuok Hong Goan. Lekas Ciuok Hong Goan tegakan golok bajanya yang berpunggung tebal. Terang goloknya yang besar dan berat itu ketimpuk miring dan hampir saja tak kuasa dia memegangnya lagi. Karuan Ciuok Hong Goan amat kaget, lekas dia tiup padam sebatang obor yang dipegang wisu sebelahnya. Waktu itu bala bantuan masih terus berdatangan dari berbagai arah, cahaya obor terang-benderang di empat penjuru, dalam keadaan demikian, umpama mereka berhasil menerjang keluar kepungan di sini, tentu sukar untuk menghindari pengejaran para wisu, lalu kira bagaimana mereka bisa masuk ke gua buling Goan? Mau tidak mau jantung Toan Kiamping tak dikduk. Tak usah gugup, ucap tinio, dia seperti dapat merabah jalan pikiran Toan Kiamping, aku punya akal, lalu dia terbahak-bahak, katanya, kawanan cakar alap-alap, kalian takut dilihat orang, Nah biarlah aku wakili kalian memadamkan obor-obor itu, sembari bicara diam-diam dia meremas hancur sebutir batu gunung, dengan gerakan Tian Li Sem Hoa, bidadari menyebar kembang, batu yang diremasnya hancur dia timpukan, sekaligus puluhan obor dipadamkan. Ke Lampi segera tiru Keruseng Susiok, beruntun dia pun padamkan beberapa obor sekaligus, sementara Toh Soso yang tenaganya lebih lemah hanya memadamkan 2-3 obor. Toan dan Hon hanya memadamkan obor yang dekat setiap 1 obor sekali sambitan. Setelah batu beterbangan sebagian besar obor yang menyala sudah berhasil dipadamkan. Sisanya yang masih menyala hanya menerangi beberapa bayangan orang yang sedang ribut saling tumbuk di garis lingkaran luar. Para pemanah jelas tak berani memidik lagi karena khawatir salah sasaran. Yang maha kuasa entah bagaimana seperti juga membantu kesulitan mereka, udara yang semula cerah oleh penerangan bulan setengah bundar, tau-tau gelap ditutupi mega mendung. Setelah mereka lolos dari kepungan, begitu kebentur dengan wisu yang membawa obor, lalu ditimpuknya padam. Bila obor dinyalakan lagi sementara mereka sudah menghilang di tempat gelap. Hangcin sudah apal daerah di sini, maka dia yang menjadi penunjuk jalan kembali ke buling Goan. Secara seksama mereka memeriksa keadaan sekelilingnya di tengah kegelapan, daerah ini sudah kosong, kawanan wisu tampak bergerak di kejauhan di luar taman besar. Tinimau berkata, Jangan masuk dulu, biar aku pancing wisu yang ada di sekeliling sini, habis berbicara sengaja dia. Memperlihatkan diri terus menuju ke arah yang berlawanan dengan langkah yang lebar memapak beberapa wisu yang masih pura-pura memeriksa sekedarnya. Karuan kawanan wisu itu ketakutan dan lari berpencar seraya berteriak panik. Yakin tiada wisu yang menaruh perhatian kepada mereka, Kek Lemwi berkata, Toan Kongcu serahkan Siko kepada aku. Pernah kau menolong Siko sekali, kali ini biar aku yang merawatnya, jangan kau yang sudah kelelahan ini tambah kepayahan. Demi menyelamatkan aku sia cinta isu terluka separah ini, kalau aku tidak menjaganya, betapa hatiku bisa tenteram, Kek Heng, perkataanmu ini apa tidak terlalu membedakan baru saja Kek Lemwi mau mendebatnya, tiba-tiba didengarnya suara tinio yang menggerung dan menghardik dalam pertempuran sengit, agaknya di luar dia telah bentrok dengan musuh tangguh. Kek Heng, kata Toan Kiyamping, apakah kau lupa harapan sia cinta isu yang tercurahkan dalam pesannya kepadamu tadi? Dia mengharap kau dapat lekas menuntut balas kematian Uiap Tojin bukan? Kek Lemwi sadar, maka dia tidak mendebatnya lagi, katanya, Toan Kongcu, tidak perlu aku banyak omongan akan bantuan besarmu ini, terima kasih dan mohon bantuanmu selanjutnya. Han Chi ingin mendampingi Toan Kiyamping, tapi Toan Kiyamping berkata, adik Chin, sekarang tenagamu amat dibutuhkan. Biar aku seorang diri merawat sia cinta isu di sini. Bila kau telah bertemu dengan Tanto Aku boleh selekasnya kau kemari. Melihat Seng kekasih lebih mengutamakan kepentingan umum, Han Chin apa boleh buat, terpaksa dia berkata, To Aku, kau harus hati-hati, setelah dia saksikan Toan Kiyamping masuk ke Buliang Goan dan tidak terjadi apa-apa, baru lengga. Hatinya, bersama Kek Lemwi dan Toh Soso mereka segera meninggalkan tempat itu. Tanto Aku yang kalian bicarakan tadi adalah, Kek Lemwi bertanya. Teman baik kalian, yaitu pendekar pemetik Harpatan Cihok Sing, Sahut Han Chin. Kek Lemwi berjingkrak kaget dan senang, serunya, hah, dia pun kemari. Bukan saja dia kemari, dia datang bersama Putri Intai Hiap. Tadi Nona LN terjeblos ke dalam perangkap musuh, untung katanya berhasil meloloskan diri, tapi entah mereka masih mengalami bahaya tidak. Kalau demikian, mari lekas kita cari mereka, ajak Kek Lemwi. Saat mereka bicara di sini, pertempuran di sana kedengaran semakin memuncak, suara pertarungan gemuruh bagai guntur menggelenggar. Dan jauh barisan obor kelihatan bergerak cepat semua menuju ke arah pertempuran. Selaka, agaknya susu ketemu tandingan tangguh, kita harus bantu dia menjebol kepungan, demikian seru toh sosu. Tinio memang kepergok musuh tangguh. Di waktu dia memancing perhatian kawanan wisu yang masih berkeliaran secara membabi buta, tiba-tiba didengarnya seorang membentak, Kalian mundur semua, biar aku yang membekuknya, lenyap suaranya orangnya pun sudah menubruk tiba, tahu-tahu segulung angin telah menerpa kepalanya. Tinimar mencelos pikirnya, orang ini tidak boleh dipandang ringan, kontan dia papak serbuan musuh dengan dorongan kedua tangan. Begitu telapak tangan saling bentur, biang. Ledakan terjadi, tahu-tahu Tinimar limbung, penyerang itu tergentak mundur dua langkah. Orang itu membentak, kiranya kau ini ta'i cuwi pijut ini yo? Tinimar menghardik, kau telah tahu siapa aku, tapi berani merintangi jalanku memangnya ingin mengadu jiwa dengan aku? Orang itu gelak tertawa katanya, ta'i cuwi piju yang kau yakinkan memang tangguh, tapi jangan kau kira dapat mengalahkan aku. Hehehe, meski malam ini kau nekat dan adu jiwa, memangnya kau kira dapat terbang meloloskan diri. Keduanya perang mulut, tapi kaki tangan tidak berhenti, orang itu bergerak dengan langkah Gohing Pad Kua, bergerak menyerang sambil bertahan, sekejap saja Tinimau telah diserangnya belasan geberak, ternyata kekuatan dan permainan mereka seimbang dan sengit, siapapun tiada yang bisa memungut keuntungan. Ternyata penyatron ini bukan lain adalah Leng Hou Yong, jago nomor satu dari seluruh anak buah Liong Bun Kong. Luekangnya masih setingkat di bawah Tinimau tapi karena Tinimau tadi sudah mengalami pertempuran sengit, tenaganya sudah dipersekot, kini menghadapi Leng Hou Yong masih bertenaga baru, keadaannya jadi lebih runyam. Dengan menarikan serulingnya K. Lemwi lancarkan ilmu ajaran keluarganya yang tunggal cepat sekali dua wisu yang menerjang maju telah ditutupnya terjungkal. Kepandayan toh sosok agak lemah, tapi ilmu pedangnya ternyata amat lincah dan enteng, begitu dia menerjang ke tengah orang banyak, seperti kupu-kupu menari di antara rumpun kembang, meliup ke kiri menusuk ke kanan, berputar ke kanan membabat ke belakang, dalam beberapa gerakan saja, beberapa wisu telah roboh berkelecetan di renggut pedangnya. Penaga Han Chin sudah pulih beberapa bagian dia pun mainkan cambuk lemasnya, khususnya menyeram pangkaki musuh, sehingga wisu yang berada di sekitarnya sama berlompatan mundur takut dililit kedua kakinya. Bagus, seruling Hou Yong. Kiranya kau perempuan siluman ini. Hektometer, kau bisa lolos dari barisan pedang Huan bersaudara, coba dapatkah kau lolos dari genggamanku mendadak dia melompat kedua jari terangkap menjulur setajam anak-anak panah, keras cambuk lemas Han Chin kena digunting oleh jarinya. Dia bergerak sebat, Tapi Tinimau tidak lambat. Bentaknya, siapa berani mengusik dia, telapak tangannya memukul terbalik, sehingga pukulan kedua yang dilancarkan Leng Hou Yong menyerang Han Chin harus dibatalkan untuk melawan pukulan terbalik ini. Meski putus ujung cambuknya, sebat sekali Han Chin menarik cambuk, tapi tiba-tiba cambuk lemasnya itu telah molor ke depan pula setangkas ular sakti terus membelit kedua kaki orang. Walau Leng Hou Yong memperoleh sedikit keuntungan, betapapun dia tidak mampu merampas cambuk Han Chin, terpaksa dia melompat jauh keluar kalangan. Tapi kawanan wisu datang semakin banyak, mereka telah membentuk barisan manusia mengepung lebih ketat. Walau Tinimau beramai melabrak musuh dengan sengit, dalam waktu singkat jelas mereka takkan bisa menjebol kepungan. Tiba-tiba terdengar suara suitan nyaring, tampak beberapa sinar api bercahaya benderang membumbung tinggi ke angkasa, kawanan wisu tampak berlarian sambil berkawak-kawak, lekas, lekas bantu sini, cegat musuh yang meluruk kemari, segera dari arah tenggara dan barat laut suaranya mendapat sahutan yang sama, semua minta bantuan tenaga untuk membendung serbuan musuh. Ternyata rombongan pertama murid-murid Kaipang telah menyerbu masuk. Meski jumlahnya tidak banyak, tapi kepandayan mereka cukup. Pilihan, di tengah kegelapan, kawanan wisu tiada yang tahu berapa banyak musuh, satu sama lain sukar dibedakan, yang jelas di sana-sini ada musuh muncul, karuan mereka bingung dan gugup. Di tengah pertempuran sengit itu, tiba-tiba seorang menyelingap ke samping Kek Lemwi, saking bernafsu mengjasak musuh, kepala Kek Lemwi serasa pening, pandangan pun telah kabur, tanpa memperhatikan, secara refleks serulinya menutup kehiatu orang ini. Untung orang itu berlaku sebat, sambil menyingkir dia berseru, Kek Heng, inilah aku, baru kini Kek Lemwi melihat jelas, yang datang adalah Liyong Bun Kiam Hek Chow Cheng Hoon. Lekas Kek Lemwi bertanya, adakah kau melihat Enggoko dan Liyoko orang nomor 5 dan 6 dalam prasian adalah Tuit Kiyo dan Tong Jian Hong, mereka kumpul bersama Tinio, Kek Lemwi dan lain-lain di rumah keluarga Chow. Memang aku hendak beritahu kepadamu, mereka telah menyerbu ke penginapan duta-duta Watsu, mungkin di sana mereka akan melakukan pertempuran sengit, lekas kalian ke sana bantu mereka. Saat mana belasan murid Kaipang telah menyerbu tiba bergabung dengan Tinio. Walau jumlahnya tidak sebanding dengan kawanan Wisu tetapi dalam pertempuran di tempat gelap begini jelas pihak mereka tidak gampang dirugikan. Uiap Tojin mati di tangan orang-orang Watsu, Kek Lemwi sudah bertekad hendak menuntut balas kematian Samkonya itu, maka dia berkata, Baik, tolong dan bantu Tisu Siok, bersama Pat Muai aku akan menyusul ke penginapan orang-orang Watsu membantu Ngoko dan Lioko, letak penginapan sebelumnya sudah mereka selidiki. Selama ini Tan Siok Sing dan Insan tidak kelihatan, jikalau mereka berada di taman ini pasti mereka tahu kejadian pertempuran di sini. Sejauh ini mereka tidak kelihatan muncul, bukan. Mustahil sekarang mereka berada di penginapan orang-orang Watsu demikian betin Kek Lemwi. Dugaannya memang tidak keliru, Tan Siok Sing dan Insan memang sudah menyelundup ke sana. Insan tahu apal keadaan di sini maka dia yang menunjuk jalan, tengah mereka merunduk maju sambil sembunyi di bayang-bayang pohon, dari samping tiba-tiba menerobos keluar seorang busu Watsu, kontan dia membentak dengan bahasa Watsu. Tan Siok Sing tidak mengerti apa maksud perkataan orang, terpaksa dia bergerak sebat menutup Hiat Sonia. Kiranya kedua pihak sebelumnya sudah mengatur kera kontak yang sempurna, kata-kata busu merupakan sandi rahasia yang harus dijawab dengan kata rahasia dari bahasa Han pula. Karena Tan dan In berdua mengenakan seragam Watsu maka dia menyapa dengan bahasa sandi yang telah ditentukan. Tutukan Tan Siok Sing amat telak sehingga busu itu terkulai lemas, tapi sebelum dia kehilangan kesadaran ternyata masih mampu bersuara minta tolong. Ternyata kungfu busu ini memang tidak lemah, biasanya orang tertutup Hiat Sonia pasti semaput, tapi Chiok Sing tadi menutup dengan setengah tenaga maka orang masih mampu bersuara sebelum terkulai jatuh. Lekas insan tarik Chiok Sing sembunyi di semak kembang, karena teriakan minta tolong tadi seorang busu Watsu telah memburu datang dan sempat melihat mereka, bentak busu itu, siapa, kenapa mens sembunyi bahasahannya ternyata cukup fasih, suaranya juga seperti sudah dikenal. Kepandayan busu ini agaknya lebih tinggi dari busu yang tertutup Hiat Sonia, begitu habis bicara orangnya pun sudah memburu tiba, kedua tangan terulur ke depan, tangan kiri. Menangkap Tan Chiok Sing, tangan kanan mencengkram insan, dia pikir hendak menelikung mereka berdua. Tanpa berjanji serempak Tan Chiok Sing dan insan lancarkan gerakan pedang terbalik, kontan busu itu berseru kaget dan heran menghadapi keliahayan ilmu pedang mereka. Jari yang mencengkram diubah menjadi jentikan, kreng pedang insan kena di jentiknya membal. Tapi jarinya yang mencengkram pedang Tan Chiok Sing hampir saja terpapas protol. Untung dalam keadaan gawat itu dia sempat menarik tangan. Sebat sekali busu itu pun telah mencabut gelok sabit yang disandangnya, secepat kilat dia menyerbu dengan bacokan kilat kedua arah. Kini Tan dan In berdua sudah membalik tubuh berhadapan, maka dia melihat jelas penyerangnya ini. Busu ini bukan lain adalah salah satu pengawal siau ongnya dari watsu yang siang tadi ikut tamasya di tembok besar. Busu ini bernama Poyang Bun Ngo salah seorang dari lima busu watsu yang memperoleh pangkat Padulo. Padulo adalah suatu anugerah dari Seng Jung Jungan berpangkat tinggi sebagai busu pemberani yang tiada bandingan. Secepat kilat sepasang pedang Tan Chiok Sing dan In San sama menusuk pula dari kanan, lekas Poyang Bun Ngo angkat geloknya menangkis, di tengah percikan kembang api, mukanya tampak kaget, ternyata telapak tangannya tergetar kesakitan. Setelah tin nih tiang hong, jurus susulannya adalah Seng Hei Huja dan Ceng Tian Jan Guat. Ketiga jurus ini dilancarkan sekaligus dalam sekali tarikan lapas, merupakan tiga jurus rangkaian ilmu pedang gabungan mereka yang paling meliyahai khusus untuk menyerang. Poyang Bun Ngo mampu menangkis jurus kedua, namun golok sabitnya sudah gumpil sebagian, begitu menangkis jurus ketiga, sepasang goloknya sudah tak mampu dipegangnya lagi, semuanya tergetar jatuh di tanah. Selama hidup dan malang melintang kapan dia pernah kalah separah dan serunyam ini? Saking kagetnya lekas dia jumpalitan mundur setombak lebih, hatinya hambar pikiran kosong, dia keheranan. Tiga jurus memukul mundur musuh, sebat sekalitan dan in menyelingap ke dalam rumpun kembang. Setelah Poyang Bun Ngo dapat menenangkan diri bayangan mereka pun sudah tidak kelihatan. Karena keributan ini, mungkin sukar kita turun tangan, demikian kata Insan tapi, kita tetap harus mencobanya. Aku tahu satu jalan rahasia, mari kau ikut aku. Tahciok Sing mengintil saja di belakang Insan berputar kayun di antara semak kembang dan batu-batuan, setelah melewati dua gua, mereka memasuki sebuah paya-paya kembang pada saat itulah tiba-tiba seorang membentak, maling bernyali besar, lari ke mana? Insan kira jejak mereka sudah kenangan, tapi dikala mereka merandek, didengarnya derap langkah orang berlari ke arah sana bukan ke tempat persembunyian mereka. Insan tetap berkhawatir, katanya, mungkin To'an To'ako dan Hon Cici juga telah datang? Mereka sembunyi di bawah paya-paya kembang sambil mencuri lihat keluar, lekas sekali mereka pun memperoleh jawaban. Yang dikejar dan diluruk kawanan busuatsu ternyata adalah Tuit Kyo dan Tong Jian Hong, orang kelima dan keenam dari Patsian. Dua busuatsu tampak memakai senjata yang aneh bentuknya, seorang menggunakan senjata yang berbentuk pedang bukan pedang, seperti tombak bukan tombak, kalau dikata pedang karena memiliki dua mata pedang, dikata tombak karena panjangnya tidak menyerupai tombak umumnya yang panjang. Seorang busu lagi memegang dua macam gaman, tangan kiri pegang golok tangan kanan menyekal pentung pendek. Umumnya orang memakai pentung panjang dan golok pendek, tapi gaman orang ini justru terbalik, pentung pendek golok panjang. Busu yang bergaman pedang aneh itu berseru, kalian mundur, jangan nanti manusia liar dari selatan ini memandang rendah kita busu dari watsu. Busu yang bersenjata pentung dan golok ikut berolok-olok, katanya, kalian pasti apa yang disebut si gendut dan si kurus dari Patsian yang berkecimpung di Tionggoan tanda tanya. He he, aku sudah pernah mencoba kepandayan si Hwasyo dan si Tosu, semula mereka pun seperti kalian, tepuk dada mengagulkan diri, tapi akhirnya yang satu masuk berdiri rebah keluar, yang satu meski tidak mati, tapi juga sudah menjadi timpang. Begitu berhadapan dengan kawanan busu ini, Chu dan Tong sama memuncak, amarahnya mendengar olok-olok mereka pula, semakin berkobar murka mereka, bentaknya, bagus, kiranya kalian yang membunuh Uiyap Samkokita. Waktu itu Uiyap dan Siacin menghadapi keroyokan banyak busu dari watsu, tapi kematian Uiyap dan Siacin yang terluka parah sampai cacat kakinya lantaran perbuatan kedua busu ini. Tulang kaki Siacin remuk tertutup oleh pentung dan tergores luka yang dalam oleh pentung dan golok busu ini. Hal ini pernah diceritakan Siacin kepada para saudaranya waktu mereka berkumpul di rumah keluarga Chow. Belakangan Siacin Ho Chow juga sudah mencari tahu, busu yang bersenjata pedang aneh ini bernama Hualan Kian, senjatanya itu bernama Xiang Bun Kiam, sementara busu yang bersenjata rangka pentung dan golok bernama Seth Kian Chow. Kedua orang ini bersama Poyang Gun Ngo dan seorang busu lagi yang bernama Matoa Hadisanjung sebagai Mahapadulo di kalangan busu watsu. Kepandayan mereka setaraf dengan jago-jago kosen kelas wahid di Tionggoan. Hualan Kian tertawa tergelak-gelak katanya, aku sudah tahu kalian mau menuntut balas kematian Uiyap Tojin. Hayolah maju, kita boleh satu lawan satu, supaya kalian mati dengan meram. Baik, bentak Tong Jian Hong, kaulah lawanku, senjatanya Sam Kiat Kun segera digentak mengeperuk ke arah Ho Lan Kian. Di sebelah sana Tu It Kiau juga sudah melambrak Seth Kian Chow. Sam Kiat Kun yang digunakan Tong Jian Hong memang merupakan kepandayan tersendiri, senjatanya ini dapat digunakan mengunci dan merampas senjata lawan, maka dia menantang Ho Lan Kian yang bergaman Xiang Bun Kiam, dia harap senjatanya yang khusus ini dapat memetik keuntungan dari kelemahan lawan. Di luar taunya bahwa Xiang Bun Kiam Ho Lan Kian ini ternyata berbeda dengan senjata umumnya, gaya permainannya juga berlainan dengan ilmu pedang di Tionggoan khususnya. Begitu pedang dan pentung tiga ruas itu saling bentroh, terbitlah suara berdering-nyaring, dalam sekejap mereka sudah bergebrak sebanyak 30 jurus. Di tengah pertarungan sengit itu, tiba-tiba Ho Lan Kian menyelingap maju, pedang yang bermata dua itu tiba-tiba menusuk dan menjojoh, menusuk penting sekaligus menutuk hiatu mematikan pula. Sebatang pedang ternyata permainannya diselingi tipu-tipu Boan Kian Pit yang khusus untuk mengincar hiatu lawan. Pedang umumnya hanya memiliki satu ujung jelas tak mungkin melancarkan serangan seaneh itu. Insan yang menyaksikan di tempat gelap, diam-diam berkeringat dingin, teriaknya, celaka Tong Jian Hang mungkin celaka. Teng belum habis teriakannya, senjata beradu bayangan tergerak mundur, Tong Jian Hang tersurut tiga langkah. Sementara Ho Lan Kian melompat jumpalitan setombak lebih, agaknya Tong Jian Hang lebih unggul seurat. Lega hati Tan Chok Sing, katanya, bila mereka menepati janji, satu lawan satu, kita tak usah khawatir bagi keselamatan Tong Liu Xiaop. Di sebelah sana Tui Kiao kontraset Tian Chow berhantam keras. Tui Kiao bersenjata Liu Xing Tui, merupakan gaman yang berat demikian pula golok dan pentung Set Tian Chow, setiap kali beradu pasti menimbulkan percikan kembang api. Set Tian Chow mengembangkan kemahiran permainan pentung dan golok, pentung selalu mengetuk, menyontek dan menjojoh, sementara goloknya membacok membelah dan mengiris, rangsakan kedua senjata sederas hujan badai, setiap serangan teramat ganas dan mematikan. Tapi bandulan motor Tui Kiao ternyata berdesing nyaring berputar tidak kalah hebatnya, udara seperti diaduk oleh kekuatan deru bandulannya, setapak pun dia tidak mau mengalah. Kedua pihak setanding sama kuat, sebelum tiga ratusan gebrak mungkin takkan ada yang kalah atau menang. Sebelum bergebrak tadi Ho dan Set sudah menyatakan pertempuran ini satu lawan satu, tapi busuatsu yang berdatangan menonton pertempuran ini semakin banyak, mereka mengelilingi gelanggang jadi seperti mengepung musuh, padahal Poyang Gun Go juga datang menyaksikan di pinggir arna. Beberapa kejap setelah menyaksikan adu kekuatan kedua kawannya tiba-tiba Poyang Gun Go geleng-geleng kepala. Tan Chok Sing memperhatikan sambil memasang kuping, jelas dia mendengar Poyang Gun Go berkata kepada seorang busu di dekatnya, kedua orang ini bukan matu-matu yang tadi ku pergoki. Untuk apa sebanyak ini orang menonton saja, suruh sebagian yang lain pergi mencari jejak matu-matu yang tadi. Bagaimana maksudnya tanya Insan apakah perlu membantu Tudento? Insan berpikir sejenak, Katanya, untuk menolong mereka, ku kira lebih baik kita meringkus pentolan mereka lebih dulu. Waktu Tan Chok Sing menelah Ah Usul Insan tiba-tiba dilihatnya seorang wisu dari keluarga Lyong lari mendatangi. Seorang busuatsu segera membentak dengan sandi rahasia. Wisu keluarga Lyong itu segera menjawab dengan sandi rahasia dari bahasa Han, sembari menjawab dia mengulap sebelah tangan dengan tanda tersendiri pula, tanpa berhenti dia terus berlari ke depan, busuatsu itu pun tidak merintangi. Sandi rahasia itu berarti saudara sebangsa, hidup berdampingan, sandi rahasia ini sebelumnya sudah diikrarkan kedua pihak. Utusan orang-orang keluarga Lyong yang diutus ke penginapan tamu-tamuatsu ini sebelumnya harus mempelajari sandi rahasia itu dan bahasa watsu. Setelah berhadapan dengan Poyang Duninggo wisu itu berkata, Lyong Kong Chu suruh aku menyampaikan kepada Tai Jin, Mat Matu itu adalah dua muda mudi, yang laki bernama Tan Chok Sing yang perempuan bernama Insan, keduanya Tai Jin pernah melihatnya. Poyang Duninggo heran, tanyanya, kapan aku pernah melihat mereka? Tan Chok Sing adalah pemuda yang siang tadi memberi seekor burung kepada siya Ong ya kalian dan waktu berada di Sian Himsya, Insan adalah temannya, tapi dia perempuan yang menyamar laki-laki berdandan seperti pelajar, kini mereka berseragam wisu kita. Iya, tak heran aku seperti pernah melihat mereka, ujar Poyang Duninggo keplok tangan, sungguh memalukan, kenapa aku jadi kebelinger. Kini Tan Chok Sing sudah paham maksud perkataan Insan, bila dirinya ragu-ragu sejenak lagi, Poyang Duninggo pasti akan segera bertindak dengan anak buahnya, maka dia berkata, betul, mari kita ringkus duta mereka. Memang akal bagus, Adi San tunjukkan jalan. Memang untuk membebaskan tekanan berat yang mengancam Chu dan Tong berdua mereka perlu memecah perhatian mereka sehingga Chu dan Tong menjadi longgar dan caranya adalah mebekuk pemimpin mereka yang jadi duta serta memeras dan dijadikan sandera. Meski harapan kecil, tapi justru dicoba mengadu untung. Maka Insan menarik Tan Chok Sing menyusup ke deretan barak buah anggur yang panjang, dari luar barak anggur ini seperti dirambati di daunan dan dahan serta akar pohon yang lebat sehingga rapat tidak tembus hawa, padahal di dalamnya, tersembunyi lorong panjang yang jarang diketahui orang. Keluar dari lorong rahasia ini, mereka sudah berada di pekarangan dalam dibilangan penginapan yang khusus dibangun untuk para pembesar asing. Padahal bangunan gedung di sini hanya menduduki sebidang tanah dari keseluruhan taman yang luas, tapi jumlahnya juga ada dua tiga puluhan rumah. Di rumah mana Duta Watsu itu menginap. Bila harus memeriksa satu persatu, kapan baru tugas mereka selesai. Di waktu mereka berdiri kebingungan, tiba-tiba muncul seorang busuatsu entah dari balik gunungan atau dari semak kembang, dengan suara berat yang membentak, huji ludo. Tergerak hati L.N. San, segera dia menjawab, Peng Sulakau, waktu dia perhatikan di sekitar sini hanya ada seorang busu ini. Melihat mereka menjawab tepat seperti sandi yang telah dijanjikan, busuatsu itu segera memapak maju dengan seri tawa ramah mengajak mereka bicara. Katanya, agaknya, kalian hendak minta bertemu dengan siya ongya kita bukan dengan logat kaku busu itu bicara berbahasa hon, insan kegirangan, pikirnya, jadi siya ongya kiranya ada di sini. Sungguh kebetulan kita jadi tidak usah mencarinya ubek-ubekan, maka dia menjawab, Betul kita diutus liongkong cu kemari untuk lapor sesuatu kepada siya ongya. Entah siya ongya kalian sudah tidur belum? Busu itu menjawab, semula sudah tidur, begitu terjadi keributan di luar, mana siya ongya bisa tidur lagi? Tadi dia malah keluar ingin melihat keramaian, setelah kubujuk susah payah baru dia mau masuk ke rumah. Nah, lihatlah, bukankah dia sedang mondar-mandir dalam kamarnya? Tan dan In memandang ke arah tangannya menuding, tampak di balik bayangan pepohonan yang tinggi di depan sana, menjulang tinggi atap sebuah gedung berloteng warna merah, jendelanya kebetulan menghadap kemari, di layar jendela yang terbuat dari kain sutra merah bening tampak bayangan seorang, dari bentuk bayangannya cukup dikenali bahwa dia memang siya ongya adanya. Kalian tunggu sebentar, biar kulaporkan kepada siya ongya, ujar busu wat su. Tidak usahkah susah-susah, cegah insan, kami akan menghadap sendiri, mendadak dia rangkap kedua jarinya menutup hiat tubuh su itu. Tan Cioxing berkata, nanti setelah berhadapan dengan siya ongya, jangan kau buru-buru turun tangan. Dengan perlahan Tan Cioxing mengetuk jendela, siya ongya segera membentak, siapa? Aku, sahut Tan Cioxing, orang yang memberi burung kepadamu siang tadi. Siya ongya masih kenal suaranya, kejut dan girang cepat dia memburu maju membuka jendela. Melihat Cioxing, berdua berpakaian seragam wisu dia melengak heran. Tapi segera dia menduga, mungkin karena memandang mukaku, maka Liong Bun Kong terima mereka sebagai wisu. Tan Cioxing berkata, temanku juga datang siya ongya mau menerimanya. Temanmu adalah temanku, boleh silikan masuk bersama, kata siya ongya tertawa ramah. Semula insan bermaksud membekuk siya ongya ini lebih dulu, tapi karena Tan Cioxing telah mencegahnya, terpaksa dia bersabar. Setelah menempati kursinya masing-masing, Siya ongya berkata dengan senang, Tanto aku memang dapat dipercaya, ku kira beberapa hari lagi baru kau akan kemari. Siya ongya, ucap Tan Cioxing, aku ingin bicara sejujurnya dengan kau, bukan sengaja kedatanganku ini hendak menyambangi kau. Insan menambahkan dengan suara dingin, seragam wisu yang kami pakai ini pun rampasan. Siya ongya kaget, katanya, jadi, jadi kalian ini siapa? Kami adalah pembunuh yang hendak ditangkap Leongbun. Kong, sahutan Cioxing. Lama siya ongya terlongong, katanya kemudian, kalian bermusuhan dengan Leongbun Kong? Betul, bukan saja dia musuh. Kami diapun musuh bersama bangsa Han kita. Loh, kenapa? Karena sebagai pembesar kerajaan, dia justru menjual negara dan bangsa demi mencapai kesenangan hidup, kemaruk harta gelap angkat. Tanah perdikan dari bumi Tionghoanan besar ini dijual kepada bangsawat sukalian. Berubah air muka siya ongya, katanya, Tanto aku, aku menganggapmu sebagai kawan, aku hanya ingin tanya kepadamu, kini apa kau ingin menghindari pengejaran orang-orang keluarga Leongbun di tempatku ini? Kau keliru lagi bukan maksud kami kemari menghindari pengejaran mereka, sampai di sini mendadak Tan Tionghoxing angkat sebelah tangannya membelah ujung meja seperti golok membelah sayur saja ujung meja itu terpapas jatuh. Melihat kekuatan telapak tangannya yang hebat ini, saking kaget siya ongya sampai kesima dengan mulut melompong, tapi dia tidak berani berteriak. Siya ongya, kau tidak usah takut, selain santan Tanto aku ku ini juga masih menganggapmu sebagai kawan, tapi bila kau berteriak, maka jangankah sesalkan kalau kami bertindak keji kepadamu. Siya ongya tenangkan diri, katanya, Tanto aku, apa betul kau menganggapku sebagai kawan? Kalau aku tidak menganggap kau sebagai teman, buat apa aku membuang waktu untuk berbicara dengan kau? Tapi apakah selanjutnya kita tetap sebagai kawan, terserah kepada kau? Apa kehendak kalian atas diri? Kutanya siya ongya. Siya ongya, ingin ku tanya kepada kau, pasukan besar. Watsu kalian menyerbu ke tanah air kita, menduduki bumi kita, membantai rakyat kita. Coba katakan betulkah itu? Urusan negara aku tidak tahu tapi, sudah tentu aku tidak mengharap adanya peperangan. Itu sih tergantung bagaimana sifat peperangan itu. Kalian memukul kita, maka kita dipaksa untuk melawan. Kalau peperangan sudah terjadi, yang gugur bukan rakyat kita saja, bangsa Watsu kalian juga akan kehilangan pahlawan. Pahlawannya. Jadi kedua pihak sama-sama mengalami derita siksa peperangan itu. Siya ongya berpikir sebentar, katanya, urayanmu memang benar. Terus terang, aku pribadi juga tidak senang melihat pasukan besar Watsu kita dikerahkan untuk memerangi bangsa kalian. Syukurlah bahwa kau tahu akan hal ini. Oleh karena itu ku harapka Sudi melakukan satu hal. Hal apa? Secara diam-diam Liong Bunkong menekan perjanjian rahasia dengan ayahmu, perjanjian yang hakikatnya merupakan permohonan damai dan takluk dari dinasti Bing terhadap Watsu kalian. Kami ingin minta bantuanmu untuk mendapatkan kapi dari perjanjian damai itu. Insan menambahkan, terus terang, kalau kapi perdamaian itu kak serahkan kepada kami, untuk kalian ayah dan anak juga ada manfaatnya. Siya ongya tertawa getir, katanya, maaf kalau otakku terlalu dogol, aku tidak mengerti, kenapa dikata ada manfaatnya bagi kami? Baiklah ku terangkan, ujar Tansiok Sing, semula kami anggap ayahmu sebagai musuh, kalian ayah beranak harus ditangkap. Malam ini yang menyerbu kemari bukan hanya kami berdua, masih banyak lagi pahlawan-pahlawan bangsa kita yang sedang melabrak wisu keluarga Liong, jangan kira busuatsu kalian mampu menahan serbuan kita, tapi bila kau mau membantu menyerahkan kapi perjanjian damai itu kepada aku, aku akan memohonkan keringanan untuk kalian ayah dan anak, supaya pahlawan bangsa kita tidak mempersulit ayahmu. Tapi kau suruh aku bertindak bagaimana? Jelas ayah ku takkan mau menyerahkan surat perjanjian damai itu. Diminta tidak boleh, kau bisa berusaha mencurinya. Aku senang menganggapmu sebagai kawan dan mempercayai kau, biar aku menunggu kau di sini. Siya Ongya ini masih terlalu muda, baru 16 tahun, selama hidupnya kapan dia pernah kebentur urusan pelik dan menyulitkan ini. Untuk mencuri surat perjanjian damai itu bukan persoalan bagi dia, tapi dia ragu-ragu, apakah tindakannya ini bisa dibenarkan. Tapi dia berpendapat Turayan Tan Chok Sing memang benar, namun mencuri surat rahasia itu, merupakan perbuatan yang mengkhianati ayah kandung. Dalam sesingkat ini, dia harus menentukan pilihan antara kebenaran dan perbuatan salah, sudah tentu serba susah dan sukar ambil putusan. Dikala dia bimbang itulah, pintu kamarnya diketuk orang, orang di luar bersuaranya rocos dengan bahasa watsu. Insan hanya mengerti dua patah kata buka pintu. Padahal kamar Siya Ongya ada di atas loteng, sebelum ini tak terdengar derap langkah orang menaiki tangga, tahu-tahu orang itu sudah berada di luar dan mengetuk pintu, yang datang jelas bukan orang sembarangan. Berubah hebat air muka Siya Ongya, lekas dia berbisik di pinggir telingatan Chok Sing, Hwe Ehud, Buddha hidup, datang, lekas kalian sembunyi. Dari cerita Kim Tzu Chechu, Insan pernah mendengar cerita tentang orang kosendi watsu, diantaranya seorang maha guru silat yang berjuluk Malau Hoat Su, diagungkan sebagai Buddha hidup. Buddha hidup yang dimaksud oleh Siya Ongya pastilah orang itu. Maksud Insan hendak membekuk Siya Ongya sebagai sandra untuk menghadapinya, tapi karena Tan Chok Sing sudah bicara di muka, terpaksa dia menuruti kemauannya, bertindak menurut perubahan situasi. Lekas mereka sembunyi di balik pintu angin. Siya Ongya membuka pintu serta mempersilahkan Hwe Ehud ini dengan laku hormat. Katanya, malam-malam koksu. Datang kemari, entah ada petunjuk apa ternyata benar si Buddha hidup Malau Tai Su yang diangkat sebagai koksu, guru negara, pula. Malau Tai Su celingukan, katanya perlahan, Siya Ongya, kabarnya Siang tadi kau berkenalan dengan dua teman baru di tembok besar, apa betul? Betul, seorang pelajar bangsa Han memberi aku seekor burung yang berbulu indah dan sukar ditangkap kepadaku. Pelajar ini bersama temannya, aku pernah berjanji pada mereka untuk memperkenalkan kepada Liong Bun Kong supaya mendapat pekerjaan. Kenapa koksu mempersoalkan urusan kecil ini? Kukira bukan urusan kecil, ucap Malau Tai Su dingin, menurut apa yang ku ketahui, kedua orang itu adalah pembunuh yang hendak mencelakai ayahmu. Kau harus bicara terus terang, bukankah mereka semi bunyi di kamarmu ini? Koksu, dari mana kau mendapat kabar ini? Aku justru tidak percaya mereka mau membunuh ayah, bantah Siya Ongya. Kau masih muda, jangan gampang ditipu orang. Katakan di mana mereka sekarang, kalau tidak biarku geledah kamarmu ini. Ternyata Poyang Gun Ngo telah memperoleh laporan wisu keluarga Liong itu, dia lantas menduga Tan Tsiok Sing dan Insan sekarang pasti sudah sembunyi di tempat kediaman Siya Ongya. Tapi Poyang Gun Ngo hanyalah seorang bawahan, jelas dia tidak berani menggeledah kamar Siya Ongya, oleh karena itu dia mengundang Malau Ho Atsu Seng Koksu untuk bertindak. Malau Ho Atsu cukup cerdik dan banyak pengalaman, dari mimik muka Siya Ongya dia tahu bahwa dugaannya tidak meleset, maka dia berkata, Siya Ongya, biasanya kau cerdik pandai, kenapa kali ini begini ceroboh? Kau tidak membantu. Kita membekuk pembunuh tidak jadi soal, tapi kenapa kau justru melindungi pembunuh ayah kandungmu malah? Lekas serahkan mereka. Soal ini boleh kututupi dan kau tidak akan kerembet, akan kukatakan di tempat lain aku meringkus mereka. Kalau tidak bila ayahmu tahu perbuatanmu ini, mungkin kau takkan terhindar dari hukuman dinas. Kalut pikiran Siya Ongya, katanya sesaat kemudian, Koksu, aku tidak tahu apa benar mereka itu pembunuh, tapi satu hal aku mohon kepada kau. Permohonan apa? Bila kau berhasil menangkap mereka, ku mohon sukalah kau pandang mukaku, jangan kau bunuh mereka. Baik, asal mereka mau menyerah, akan kuampuni jiwa mereka. Lekas kau suruh mereka keluar. Tanto aku, teriak Siya Ongya, jangan kau salahkan aku tak mampu melindungi kau, kepandaian Koksu Maha Tinggi, jika melawannya, kau akan mengorbankan jiwa sia-sia. Ku mohon kau, kau, sebelum dia mengatakan menyerah, biang pintu angin tiba-tiba tertendang ambruk. Tan Cio Ksing bergan dengan keluar bersama insan pahlawan bangsa Han Kepala boleh dipenggal pantang dihina, seru Tan Cio Ksing, kau boleh minggir ke samping, ingin aku berkenalan betapa tinggi kepandaian Koksu kalian. Belum habis dia bicara, My Lo Ho Atsu sudah menghampiri dengan langkah lebar, katanya gelak, ku kira siapa yang punya tiga kepala enam tangan, berani coba membunuh orang di sini, tak nyana adalah dua bocah yang masih bau pupuk bawang. Baiklah, kalian ingin mencoba kepandaian Hutia, nah cobalah rasakan, sikapnya yang Jumawa begitu tengik, seolah-olah dia yakin akan kepanda Yafd sendiri, sekali. Gebrak pasti dapat meringkus kedua bocah ini, hakikatnya dia tidak pandang sebelah metu kepada lawan mudanya. Lihat pedang, di tengah bentakan Tan Cio Ksing, dua batang pedang bersama senjata insan Tau-Tau melingkar ke kanan-kiri membentuk satu lingkaran. My Lo Ho Atsu sedang melangkah maju, mendadak terasa cahaya kemilau dingin menyilaukan metu. Tau-Tau dirinya sudah terkurung dan terlibat dalam lingkaran sepasang pedang lawan. My Lo Ho Atsu adalah maha guru silat yang ahli, demi menjaga gengsi dan kedudukan, semula dia hendak bertindak belakangan, supaya kelemahan pihak lawan dapat dijajaki sebelum dia balas bertindak. Diluar Tau perbawa gabungan sepasang pedang ini ternyata bukan olah-olah lihainya, sekilas pandang tiada lubang kelemahan yang dapat digunakan untuk balas menyerang. Mau tidak mau My Lo Ho Atsu terkejut dibuatnya, tak heran kedua bocah ini begini tak kabur, ternyata memang memiliki sedikit kepandayan, namun betapapun dia seorang guru silat, sebagai cikal bakal suatu aliran silat yang kenamaan di zaman ini, meski serangan sepasang pedang Cio Ksing dan insan di luar dugaannya, meski dirinya di pihak yang dicecar sedikitpun dia tidak menjadi gugup. Sambil menggerung lengan bajunya segera mengebas, kebasan lengan baju menimbulkan gejolak angin kencang di mana sinar pedang berkelebat simpang dan siur, terdengarlah suara kret ujung lengan bajunya ternyata tertabas jatuh secuil, tapi pedang Cio Ksing dan insan juga tergetar menyelonong ke samping, tak mampu menusuk tubuh lawan. Kekuatan gabungan sepasang pedang ternyata hanya mampu memapas sebagian lengan baju lawan, hal ini belum pernah terjadi selama ini, karuan Cio Ksing dan insan terkejut juga. Di luar tahu mereka, Melo Hoatsu sendiri pun tidak kurang kagetnya. Biasanya dia terlalu mengagul diri sebagai jago. Tiada bandingan di kolong langit ini, taraf lukangnya sudah mencapai memetik daun dapat menimpuk luka lawan, mengayun kain sutra sekeras toya. Tak nyana setelah dia membebaskan tisyun kan, lengan bajunya masih terkupas oleh pedang Cio Ksing berdua. Dari mana memrojolnya kedua bocah ini, usia semuda ini, kepandainya ternyata sudah setinggi ini, demikian batinnya dengan perasaan kaget, maka dia tidak berani pandang ringan lagi. Tengah pertempuran di loteng berlangsung dengan sengitnya, di luar tiba-tiba terdengar suara genta ditembuh bertalu-talu. Begitu mendengar suara genta, seketika berubah air muka Melo Hoatsu. Suara genta itu merupakan tanda rahasia bahwa musuh telah menyerbu ke daerah terlarang. Kawatir ong ia mengalami bahaya, dinilai untung ruginya, sudah tentu dia harus lekas kembali melindungi Seng Junjungan. Maka begitu mendengar suara genta tanpa ayah lagi segera dia berlalu. Sudah tentu Tan Tsiok Sing tidak tahu apa tujuan suara genta itu, tapi dia yakin pihak lawan pasti mengalami peristiwa genting supaya Melo Hoatsu lekas kembali bantu mengatasi. Maka dia berpikir, orang ini adalah jago nomor satu dari Watsu, bila dapat menahannya satu menit di sini juga pasti menguntungkan pihak kita, maka dia mainkan pedangnya secepat kitiran mengebu dengan serangan lihai, bentaknya, mau lari? Memangnya gampang? Mendadak Melo Hoatsu memutar tubuh, di mana kedua lengannya menggentak ke atas, kasan merah yang mengubat di tubuhnya mendadak terbang membulaksana segumpal mega terus menungkrup ke arah kepala Tsiok Sing. Sepasang pedang Tsiok Sing terapung bersama kasa lawan ditusuknya tembus berlobang. Tapi insan tertungkrup juga, untung kasa itu sudah bolong, seperti bola yang sudah gembes, tenaga dalam yang dikerahkan Melo Hoatsu pada kasanya itu sudah sirna. Maka L.N. San menyingkirkan kasa yang menutup. Kepalanya, hanya dada terasa sedikit sesak, karena sedikit rintangan ini, Melo Hoatsu sudah lari turun ke loteng dan berlari keluar pekarangan. Tan Tsiok Sing dan insan ikut lompat turun serta mengudak kencang. Pada saat itulah tiba-tiba seorang berteriak, Tanto aku, apakah kau di sini bersama nonain lenyap suaranya orangnya pun tiba, tampak dua bayangan orang melompati tembok hinggap di dalam pekarangan. Kaget dan senang hati Tsiok Sing, pendatang muncul mendadak ini bukan lain adalah K.L.M.W. dan Tso So. Tak sempat mereka banyak bicara, K.L.M.W. bertanya, Dutawat Su sudah ditemukan belum? Belum, yang tinggal di sini adalah putranya, Sahut Tsiok Sing. Kepala gundul itu sudah lari, ujar insan, tiada orang dapat merintangi kita, Tso Ako, robahlah putusanmu semula, Mari kita kembali membekuk Siaw Ong Jaya. Sampai di sini pembicaraan mereka, mendadak suara mendasing diserta cahaya benderang membumbung tinggi ke angkasa. Disusul kemandang sebuah suitan panjang dan melengking tinggi seperti pekek naga di angkasa raya. K.L.M.W. berjingkrak girang, Serunya, Itulah Wicui Hai Kiao, Mereka telah menemukan duta rahasia itu, Ternyata panah berapi itu merupakan tanda peringatan, K.L.M.W. juga mengenali suara suitan mereka. Kalau yang dituju sudah ketemu, Tidak usah kita mempersulit Siaw Ong Jaya. Lekas susul ke sana, Kata Tan Tsiok Sing. Berempat cepat mereka kembangkan ginkang berlari ke arah luncuran panah berapi. Tidak ada kesempatan untuk berbincang lagi antara K.L.M.W. dengan Tan Tsiok Sing, Tapi dia hanya memberitahu satu hal, Toan Toako dan Sia Chin. Lioko sembunyi di buling Goan, Sia Chin Lioko terluka parah, Nanti bila kau sempat membebaskan diri, Tolong kau bantu Toan Toako keluar menyelamatkan diri. Tapi sekarang lebih penting membantu Wicui Hai Kiao berdua, Sebelum mereka mencapai tempat peluncuran panah berapi, Dari kejauhan sudah mendengar benturan senjata yang ramai. Tan Tsiok Sing lantas sadar, Tanyanya, Kalian melihat Tsu dan Tong Toako berdua? Belum, Mereka kenapa tanya K.L.M.W. kaget. Tapi Tan Tsiok Sing tidak perlu menjawab, Karena dia telah melihat Tsu It Kiao dan Tong Jian Hong, Dia pun sudah tahu jawabannya. Tad kala itu mereka sudah melampaui tempat persembunyian Tan Tsiok Sing dan Insan tadi, Keadaan di bawah gunungan itu sudah jelas terlihat. Tsu It Kiao dan Tong Jian Hong memang sedang dalam keadaan gawat. Seperti diketahui sebelum berhantam tadi, Ho Lan Kian dan Set Tian Chau bilang akan menempur mereka satu lawan satu. Ho dan Set termasuk empat jagoan top di Watsu, Kepandayan mereka kebetulan setaraf dengan Tsu dan Tong berdua, Sehingga pertempuran berjalan sengit dan seimbang. Kini para busu Watsu yang semula menonton di pinggir Arna, Begitu mendengar tanda bahaya, Mereka tidak hiraukan soal janji semula lagi. Jumlah mereka ada belasan orang termasuk Poyangbun Ngo. Tapi demi menjaga gengsi Poyangbun Ngo tidak mau ikut mengeroyok. Begitu mendengar tanda bahaya, Dia bawa beberapa anak buahnya terus lari balik hendak melindungi junjungannya. Tapi yang masih tinggal ada delapan busu, Mereka mengambil posisi yang baik mengepung Tudantong di tengah lingkaran. Begitu melihat keadaan yang tidak seimbang ini, Kek Lemwi amat gusar, teriaknya, Tan Heng, silahkan maju lebih dulu, Lekas kau bantui Cui Hai Kiao, Aku hendak menuntut balas kematian Uiap Samko, Holan Kian sedang berhadapan dengan Tuit Kiao Sementara Tong Jian Hong, Mela berakset Tian Cao, Begitu melihat senjata tunggal kedua busu ini, Dia lantas tahu bahwa kedua busu ini adalah pembunuh Uiap Tojin Yang diceritakan oleh Siacin Hwasiu. Kala Kek Lemwi menubruk tiba secepat terbang, Kebetulan dia kesamplok dengan Poyang Dun Ngo yang hendak mengundurkan diri melindungi Seng Junjungan. Poyang Dun Ngo membentak, Kau inilah bocah sikit yang pandai meniup seruling di antara pasian bukan? Mumpung ada kesempatan, Biar aku antar kau pergi menyusul saudaramu Uiap Tojin. Terang pedang dan seruling beradu, Meminjam tenaga pantulan keras ini seruling Kek Lemwi yang menceng itu sekaligus ditekuk turun menutup Jankin Hiadik kunda Poyang Dun Ngo. Tapi sebelum serulingnya menyentuh tubuh Poyang Dun Ngo, Maka terdengar suara kret lebih dulu, Ternyata ujung pedang Poyang Dun Ngo telah menusuk berlobang bajunya. Tersirat hati Kek Lemwi, Pujinya dalam hati, Cepat betul gerakan pedang orang ini, Walau terkejut sedikit pun gerakannya tidak kacau, Seruling batu kualam di tangannya sebat sekali ditarik mundur, Sementara langkahnya limbung seperti orang mabuk, Berbareng serulingnya ditarikan pula, Kelihatannya permainannya kacau dan tidak menuruti teori ilmu silat. Tapi dalam sekejap itu, Tujuh hiatu besar di tubuh Poyang Dun Ngo telah diincarnya. Mau tidak mau Poyang Dun Ngo mencelos juga hatinya, Pikirnya, ilmu tutup bocah ini ternyata aneh dan lihai, Memang tidak malu sebagai salah satu tokoh dari Patsian, Tapi kecepatan gerak pedangnya juga tidak asor. Di mana pedang panjang menggaris melintang di tengah udara, Kelihatannya seperti sejurus, Tapi di dalamnya mengandung tujuh perubahan, Sejurus tujuh gerakan, Kebetulan tepat mematahkan tujuh tutukan hiatu seruling ke lemwi. Bagaimana tanya insan tolong dulu tuh dantong, Kata Tan Chok Sing. Poyang Dun Ngo sudah kecundang oleh kekuatan gabungan sepasang pedang mereka, Melihat mereka datang dia tidak berani di sini terlalu lama, Setelah menggertak dengan satu serangan, Dia menghindari serangan seruling ke lemwi, Mendadak dia menubruk ke arah Toh Soso. Cengkong kiam Toh Soso tak kuasa menahan terjangan lawan, Sehingga Poyang Dun Ngo berhasil menjebol keluar terus angkat langkah seribu, Tapi dia sempat berteriak, Musuh kedatangan bala bantuan, Lekas kalian bunuh mereka, Jangan biarkan makanan empuk di depan mulut terlepas pula. Sebetulnya tanpa diperingatkan oleh Poyang Dun Ngo, Ho Lan Kian dan Set Tian Chow seperti berlomba saja sudah merangsak kedua lawannya dengan serangan ganas mematikan. Tan Chok Sing dan Ke Lemwi juga seperti berlomba menubruk tiba, Sayang mereka terlambat selangkah. Tuh It Kiau sudah terluka dua tempat di tubuhnya, Mendadak dia menggerung murka, Biar aku adu jiwa dengan kau, Bandulan meteornya tiba-tiba mengeperuk ke batok kepala Set Tian Chow. Set Tian Chow angkat pentung pendeknya menangkis, Tapi pentungnya terlilit rantai bandulan, Sehingga bandulan itu berputar lebih kencang dan peratelak bandulan meteor berduri itu mengenai batok kepalanya, Namun Set Tian Chow sempat menimpuk golok panjang di tangan kirinya dan telak pula menghujam ke dada Tuh It Kiau, Pertempuran sengit adu jiwa ini berakhir dengan gugur bersama. Seperti disayat hati Tong Jian Hong, Betapa sedih hatinya melihat saudaranya gugur, Bagai orang gila mendadak dia putar tiga ruas tongkatnya sehingga mengeluarkan suara gemeretak, Sekali sendai dan tarik dia berhasil menjepit siang bun kiam holan kian. Agaknya dia sudah nekat untuk gugur bersama musuh, Seperti saudaranya. Namun cepat sekali K. Lemwi dan Tuh Soso sudah menyerbu ke dalam arna. Memang mereka datang terlambat selangkah, Tapi masih untung juga kedatangan mereka, Meski tidak dapat menolong jiwa Tuh It Kiau, Kebetulan dapat membantu Tong Jian Hong. Dua busuh sedang mengayun golok dan menusukan tombak menyerang dari kanan-kiri belakang Tong Jian Hong, Namun angin kencang telah mengancam jiwa mereka lebih dulu, Seruling K. Lemwi sudah menutup lebih dulu hiatu besar di punggung busuh yang bersenjata golok. Mampuslah kau, Hardik K. Lemwi. Memang busuh ini kontan roboh binasa. Ternyata pedang Tuh Soso juga tidak kalah cepatnya, Dengan jurus Giyok Litusoh, Pedangnya menggaris luka panjang dari pundak ke punggung busuh yang bergaman tombak panjang. Dalam pada itu Sam Kiat Kun dan Siang Bun Kiam sama-sama jatuh, Tong Jian Hong lantas menghardik beringas, Nah, biar kau pun rasakan keliahayan kepalan besiku, Tangan terayun kepalam pun mengejot, Sekali jotosan ini ternyata batok kepala Holan Kian pecah jadinya. Setelah memungut senjatanya dengan sebelah tangan yang lain Tong Jian Hong memeluk jenazah Tuit Kiao, Mendadak dia terkial-kial menggila, Teriaknya, Uiap Samko, Tenanglah arwahmu di alam bakar. Bersama Ngoko aku telah menuntut balas kematianmu, Karena memeluk jenazah sekujur badannya berlepotan darah, Seperti banteng ketaton segera dan menyerbu keluar. Dalam pada itu busu di lingkaran luar telah bebar dilambrak oleh Tan Ciuok Sing bersama insan yang masih ada hanya beberapa busu yang berkepandayan agak tinggi. Tapi melihat keadaan Tong Jian Hong yang beringas menekutkan, Busu yang berkepandayan agak tinggi ini pun menjadi ciut nyalinya, Belum lagi senjata Tong Jian Hong menyapu tiba serempak mereka sudah kocar kacir. Menekan kepedihan hatinya K.L.M.Wi menyusul ke sana mendampingi Tong Jian Hong, Katanya lirih, Masih ada tugas lebih penting yang harus lekas kita selesaikan, Liu Ko, Tenangkanlah pikiranmu. Tong Jian Hong lantas sadar, Katanya, Betul, Toa Ko melepas panah berapi. Bila kita bisa membantunya menangkap Duta Watsu, Setimpal juga kematian Ngoko. Di bawah petunjuk insan, Beramai mereka menyerbu ke arah penginapan orang-orang Watsu. Tampak di tengah tanah berumput di antara bangunan gedung berloteng, Bayangan orang bergerak-gerak sedang saling labrak dan hantam dengan sengitnya. Di atas loteng ada orang memegang ngobor, Ternyata Duta Watsu itu sedang menonton dari atas loteng. Tapi loteng tinggi beberapa tombak, Di sampingnya dijaga ketat oleh beberapa busu bersenjata lengkap, Maka dia tidak takut jiwa sendiri terancam. Waktu Tan Chiok Sing tiba, Kebetulan didengarnya di atas loteng orang bersorak dan memuji, Bagus, Biar manusia-manusia liar dari selatan ini tahu betapa lihai kok suatsu kita. Haha, Jago terkuat dari pasien yang katanya menggetar Tionggoan Ternyata juga hanya begini saja, Seorang busu di sebelahnya segera menimbrung, Tionggoan pratsian hanya bernama kosong, Mana dia mampu melawan kok suatsu kita yang tiada tandingan di seluruh jagad, Pembicara ini bukan lain adalah Mato'aha, Salah satu dari empat jago kosen dari Watsu. Ternyata di Arnawi Cui Hai Kyo tengah bergebrak dengan Mailo Hoatsu. Hai Husi nelayan lem isu memakai gaman yang cukup unik, Tangan kanan memegang joran, Tangan kiri memegang jala. Sementara Kyo cu si tukang kayu loh imhu bersenjata kampak besar. Sedang Mailo Hoatsu bersenjata sepasang roda besar kecil yang dinamakan Jit Gwe Tsang. Iun. Setiap kali joran si nelayan membentur roda di tangan Mailo Hoatsu maka berdering nyaring suara memekak telinga. Tapi aneh juga, joran yang kelihatan dari bambu hijau itu ternyata cukup kulit dan dapat memantul seperti karet. Betapapun kuat roda lawan menggempur, ternyata joran tak mampu dipatahkan. Belum lenyap gelak tawa Duta Watsu, Mendadak loh imhu menghardik bagai guntur, Kampak besarnya seperti hendak membelah gunung tiba-tiba membacok. Mailo Hoatsu juga tersurut mundur selangkah. Menggunakan saat loh imhu terhuyung dan belum berdiri tegak, Dua busu mendadak menyergap maju dari belakang. Seluruh perhatian loh imhu seperti ditujukan kepada Mailo Hoatsu yang tangguh ini, Bahwasannya dia seperti tidak tahu dan tidak hiraukan kedua lawan yang membokong dari belakang. Mendadak terdengar pekek nyaring, Di saat kritis itulah, Si nelayan lem isu ternyata telah bertindak menolong loh imhu menggebah kedua busu yang membokong secara licik. Tanpa menoleh, Joran panjang di tangannya tiba-tiba disendai ke belakang, Seperti kepalanya tumbuh netu di belakang, Pancing di pucuk Joran kebetulan menggantol tulang bundak seorang busu, Seperti memancing seekor ikan raksasa saja. Busu ini diangkatnya ke atas, Sekali sendai pula busu itu dilemparnya beberapa tombak jauhnya. Menyusul dia menggentak pula secepat angin lesus tubuhnya berputar, Jala di tangan kiri tiba-tiba ditebarkan, Busu kedua pun kena dijala olehnya. Sebat sekali malau Hoatsu berkelit terus berkelebat, Menghindari bacokan kampak loh imhu, Tapi sepasang rodanya tiba-tiba mengeperuk ke arah lim isu. Lim isu sudah berhasil menjala busu itu, Dia pikir malau Hoatsu takkan berani melukai orang sendiri, Tak nyana sedikitpun dia tidak hiraukan mati hidup si busu, Mumpung dapat-dapat. Kesempatan dia malah merangsak semakin hebat. Padahal jala lim isu merupakan senjata yang liahai pula, Namun karena berhasil menjaring tubuh seorang yang beratnya ada seratusan kati Lebih sudah tentu gerak-geriknya jadi lamban dan terganggu, Tujuan hendak mengancam musuh berbalik awak sendiri yang memikul beban. Apa boleh buat terpaksa lim isu membuka jaring melempar busu itu keluar kalangan? Kini dia lebih leluasa menghadapi rangsakan sepasang roda Milo Hoatsu. Milo Hoatsu membentak, Hadapilah kawanan pengemis itu, Kedua orang ini kalian tidak perlu ikut urus. Tanpa dipesan lagi, Melihat betapa liahai permainan lem isu, Para busu yang lain sudah pecahnya linya, Melihat pula betapa ganas dan kejamnya Malo Hoatsu, Jiwa orang sendiri juga tidak segan dikorbankan di bawah senjata sendiri, Mana ada yang berani mengantar jiwa? Wichui Haikyo bergabung pula, Dalam beberapa jurus saja, Mereka telah mulai pegang kuasa dengan serangan mantap. Tapi kepandaian Milo Hoatsu memang tangguh, Meski Wichui Haikyo berinisiatif menyerang, Dia masih tetap kuat bertahan dan melawan dengan gagah, Sedikit pun tidak kelihatan terdesak. Karena terlibat dalam adu kekuatan dengan sengit melawan Milo Hoatsu, Sudah tentu Wichui Haikyo tidak sempat lagi membantu teman yang lain. Kecuali Wichui Haikyo yang sedang melabrak Milo Hoatsu, Di lapangan berumput itu masih ada belasan pengemis, Mereka adalah kelompok kedua dari murid-murid Kaipang yang menyusul tiba. Mereka melihat panah berapi yang dilepas Wichui Haikyo maka beramai datang membantu. Kungfu murid Kaipang ini cukup tinggi, Namun di bawah tekanan musuh sebanyak itu, mereka jadi kerepotan juga. Ada beberapa di antaranya malah sudah terdesapayah. Melihat situasi, Tan Chok Sing berpikir, Wichui Haikyo memang tidak malu sebagai pimpinan pasien. Kepandainya susah diukur. Tapi untuk mengalahkan Milo Hoatsu paling tidak harus tiga ratusan jurus kemudian. Aku harus wakili mereka, supaya mereka sempat membekuk Dutawat Su di atas loteng. Setelah tetap pendiriannya, Tan Chok Sing segera menampakkan diri, Teriaknya lantang, Hwasio gede, kalah menang belum ada kesudahan, Kenapa kau lari? Kalau berani ayo lawan aku menentukan siapa jantan, Sembari bicara meluncur bagai anak panah, Beberapa lompatan jarak jauh, sebelum gemas suaranya lenyap, Bersama Insan dia sudah terjun ke dalam arna pertempuran. Bagus sekali, kalian berempat boleh maju bersama, Memangnya aku takut tantang Milo Hoatsu. Sepasang roda terangkat tinggi dengan jurus Soteng Iok Hap Kedua rodanya dimainkan sedemikian rupa sekujur badan Seperti terbungkus dalam cahaya kemihau. Tan Chok Sing gunakan jurus Ta Imau yang pedang panjangnya Menusuk langsung ke dalam lingkaran sinar. Berbareng Insan juga gunakan jurus Tiang Hoi Ohjit. Cheng Bing Kiam menusuk turun dari tengah udara. Serangan tepat pada waktunya sasaran telak dan kerjasama pun serasi dan ketat Tiada kelemahan. Gerak pedang mereka teramat aneh dan cepat sehingga Kaui Cui Hai Kiau tiada sempat berseru mencegah tahu-tahu Kedua anak muda ini sudah mendahului melawan gempuran musuh tangguh. Maka terdengar suara gemerantang seluruh hadirin pekak telinganya, Cahaya perak yang membulat itu tiba-tiba pecah berderai, Hawa pedang pun menyambar ke berbagai penjuru, Tiga bayangan orang mencelat terpencar, Siapapun tiada yang memungut keuntungan, Lekas sekali kedua pihak telah saling gempur lagi. Sebelum ini Cui Hai Kiau belum pernah menyaksikan kepandayan Tan Chok Sing, Dikala dia bersama insan mendahului menyambut gempuran sepasang roda Milo. Hoatsu, Cui Hai Kiau sama menjerit khawatir, Mereka kira kedua muda-mudi ini bakal celaka oleh kehebatan ilmu musuh, Bila tidak mati pasti luka parah. Taknyana akhir dari adu kekuatan sungguh di luar dugaan mereka, Belum lagi lenyap perasa khawatir mereka, Tau-tau Tan Chok Sing berdua telah bergabung pula menggempur Milo Hoatsu. Gelombang sungai belakang memang mendorong yang di depan, Patah tumbuh hilang berganti. Munculnya sepasang pahlawan gagah dunia persilatan memang harus dibuat senang, Tapi kenapa kami tidak pernah dengar sebelum ini, Diam-diam-diam-diam-diam-diam-diam Hai Kiau amat girang dan lega. Sebagai ahli silat meski baru menyaksikan satu jurus, Tapi mereka tahu gabungan ilmu pedang Tan Chok Sing dan Insan merupakan lawan mematikan bagi sepasang roda lawan Bila kedua muda-mudi ini dibiarkan melawan Milo Hoatsu memang setanding Dan itu lebih baik daripada dirinya berdua yang turun tangan. Setelah hati lega segera mereka keluar lapangan. Sudah tentu Duta Watsu yang menyaksikan di atas loteng amat kaget, Katanya, dari mana datangnya dua bocah ini, Ternyata mampu menandingi koksu kita yang nomor satu di seluruh jagad. Mato'aha turunlah kau bantu mereka. Tak nyana peristiwa selanjutnya justru membuat nyalinya pecah. Tampak Ling Isu mendadak melompat tinggi setombak lebih, Pancing di ujung jorannya tepat menggantol batu di atas dinding, Seperti orang bermain ayunan, Tubuhnya tiba-tiba melambung naik, Di mana telapak kakinya menjejak dinding jorannya terayun pula, Sehingga tubuhnya mumbul ke atas, Begitulah secara bergantian kaki menjejak dan joran menggantol sehingga tubuhnya terus terayun mumbul ke atas. Berlainan pula kera yang ditempuh si tukang kayu loh Imhu, Sepasang kampak raksasanya bergantian membelah dinding tembok yang keras terbuat dari batu gunung menjadi bolong setiap kali kena kampak. Begitu kampak dicabut kaki terus memancal naik secara bergantian kanan-kiri, Padahal dinding yang menjulang lurus itu licin sekali tapi dari setiap lubang yang dibaco kampaknya itu kakinya seperti naik tangga saja terus berlainan. Lari ke atas secepat terbang. Busu yang ada di bawah berkawak-kawak, Belasan orang segera memasang gendawa memelidikan panah. Lim Isu menebarkan jalannya untuk menangkis hujan panah, Tidak sedikit panah yang terjaring di jalannya ditimpuk balik untuk melukai pemakainya. Cepat sekali, mereka sudah hampir mencapai loteng. Karuan Dota Watsu, kaget dan pucat ketakutan, mana berani dia menonton lagi? Tersipu-sipu dia putar tubuh sembunyi ke dalam kamar. Mato'aha memburu maju seraya membentak, turun, golok pembelah gunung di tangannya berpunggung tebal, Beratnya ada 3,16 kati, dia incar batok kepala Loh Imhu yang sudah hampir mencapai ketinggian foteng terus membelahnya. Hebat memang Loh Imhu, kakinya kebetulan menginjak lubang yang terkampak terakhir padahal tubuhnya terapung, Namun di atas dinding yang licin itu dia masih mampu mengembangkan tipan kio, jembatan besi, pinggang tertekuk ke belakang, Sementara kaki menginjak kencang di lubang dinding, sehingga seluruh tubuhnya terjengkang ke belakang mirip sebuah jembatan gantung. Golok Mato'aha menyam berlewat serambut di depan mukanya, tapi tidak sampai melukainya. Dengan menggerung keras, mendadak Loh Imhu menarik tubuh ke atas, berbareng kaki menjejak naik, tubuhnya terapung tinggi, Bentaknya, biar kau tahu apakah Tionggoan Patsian betul-betul bernama kosong, itulah olok-olok yang diucapkan Mato'aha tadi. Di tengah bentakannya itulah kampaknya sudah beradu dengan golok besar berpunggung tebal Mato'aha. Senjata mereka sama-sama berbobot berat. Di tengah gemeratannya suara tampak golok tebal Mato'aha mencelat tinggi ke udara. Pada saat itulah, Lim Isu juga telah melompat naik ke atas loteng, di mana jorannya mulur modot, seperti lidah hular beracun yang keluar masuk, secepat kilat dia tutup dua busu yang menerjang datang, kekuatan gerakan jorannya ternyata masih mampu membuat pancing di ujung jorannya menukik turun menggantol luka di paha Mato'aha. Pada saat itu Mato'aha memang sedang terhuyung karena tergentak oleh kekuatan loh Imhu, sudah tentu tak mampu dia menahan diri pula setelah pahanya terluka pula, bersama dua busu yang tertutup hiat tonia mereka saling terjang terus terjungkal jatuh ke bawah loteng. Memang tidak malu Mato'aha sebagai jagoan kosong, meski pahanya terluka di tengah udara dia masih mampu mengendalikan tubuh dengan jumpalitan bergaya burung darah serta meluncur turun dengan enteng dan berdiri tegak. Celaka adalah kedua busu yang tertutup hiat tonia jatuh dari tempat ketinggian itu tanpa ampun tubuh mereka hancur dengan kepala pecah. Begitu Wicui Haikiau menyerbu ke atas loteng, dilihatnya Dutawat Su sedang lari ke dalam kamarnya. Loh Imhu menghardik, lari kemana, di mana kampaknya terayun seorang busu di belahnya terus menerjang masuk, tujuannya hendak meringkus Dutawat Su. Tiba-tiba cahaya emas gemerdep di depan mata, seorang padri asing tiba-tiba membentak. Jangan bertingkah di sini, senjata yang digunakan padri asing ini adalah umokan ganda penakluk iblis yang terbuat dari emas murni, bobotnya lebih berat dari golok tebal yang dipakai Mato'aha, maka terdengarlah suara terang, loteng sampai bergetar seperti keterjang gempa. Kampak membelah gunung Loh Imhu membacok ganda penakluk iblis, kampak sempal sedikit, tapi ganda tidak kurang suatu apa, tapi tenaga Loh Imhu lebih besar, padri asing itu tertolak mundur tiga langkah, telapak tangannya pun kesakitan. Tapi padri asing ternyata keras kepala, sebat sekali dia sudah menerjang pula, dia libat lawannya dengan serangan gencar. Di sebelah sana Loh Imhu juga menghadapi dua lawan tangguh, seorang hwasyu bersenjata tongkat sebesar mulut mangkok, seorang lagi berpakaian pelajar memegang kipas besi. Senjata kedua orang ini keras dan lunak, kerjasamanya ternyata amat baik. Terutama kipas besi si pelajar, entah menutuk, menusuk atau menyempuk dengan kebasan lagi, ternyata dia mampu menggunakan ilmu meminjam tenaga menggempur musuh, taraf kepandainya tidak lebih asor dari jago kelas wahid di Tionggoan. Lim Ishu sebagai tertua dan terliahai dari paksian ternyata juga hanya mampu menandingi mereka saja. Ternyata ketiga orang ini adalah murid-murid didik Malau Hoatsu yang paling dibanggakan. Hwasyu yang bersenjata gada penakluk iblis terbuat dari emas itu bergelar Toa Kiat, Hwasyu yang bersenjata tongkat bergelar Toa Siu, kepandainya mereka kira-kira setanding dengan Poyanggun Ngo, orang nomor satu yang menduduki jago kosan di seluruh Watsu. Sementara pelajar yang bersenjata kipas itu adalah putra seorang pembesar tinggi di Watsu, namanya Tiang Sunco, hobinya mempelajari sastra dan bahasa Han, maka sudah menjadi kebiasaannya sehari-hari dia berpakaian seperti orang Han. Dulu sering orang ini mengembara di Tionggoan, kecuali pernah mendapat petunjuk dari Malau Hoatsu, dia pernah mendapat pelajaran silat dari seorang Han yang tak dikenal pula, maka ilmu silatnya jauh melampaui para saudara seperguruan, Poyanggun Ngo pun bukan tandingannya. Melihat Dutawat Sulari ke kamarnya, Loh Imau menjadi gugup, mendadak dan menghardik, bersama kampaknya dia menubruk seperti harimau menerkam mangsanya, kampak menindih gada mendadak sebelah kakinya melayang sehingga Toa Kiat kena ditendangnya jungkir balik, luka akibat pendangan sih sebetulnya tidak berat, tapi karena gadanya sendiri amat berat, dia tidak rela melepas senjatanya pula, karuan dia tertindih senjata sendiri, bila dia merangkak bangun sementara Loh Imau sudah menerjang masuk ke kamar tidur Dutawat Su. Toa Siu dan Toa Kiat masuk perguruan bersama dan mencukur gundul kepalanya pada saat yang sama pula, hubungan kedua orang ini paling akrab di antara sesama seperguruan yang lain. Melihat Toa Kiat ditendang roboh oleh Loh Imhu, karuan Toa Siu amat kaget. Jagoy yang sedang bertanding mana boleh terpencar perhatiannya? Begitu melihat lubang kelemahan, Lim Isu tidak sia-siakan kesempatan ini, Joran terayun dengan gaya membawa diakerahkan ilmu si Neopoat Dian Kun, di mana Jorannya menutul ujung tongkat lawan, terdengar suara menderu kencang, ternyata karena dilengket dan dibawah itulah tongkat panjang sebesar mulut mangkok itu menjelat terbang dan terlepas dari cekalannya. Biang lalu terdengar jeritan ramai menyayat hati, tongkat besi seberat 48 kati itu ternyata menerjang putus lankan loteng, beberapa busu yang berdiri di sekitarnya keterjang sung sang sumbel berjatuhan ke bawah. Cepat sekali setelah memukul mundur Toa Siu, Lim Isu sudah membalik badan untuk menghadapi Tiang Sunco yang berkepandaian paling tinggi, jala di tangan kiri tiba-tiba berkembang terus menungkrup ke arah Tiang Sunco, tadi Tiang Sunco pernah saksikan keliahayan permainan jala orang, apalagi dalam keadaan keperet seorang diri pula, mana berani dia menyambut serangan ini. Kepandainya ternyata memang patut dipuji, gerak-geriknya selicin ikan berenang dalam air, kipas mengebas, di saat-saat yang paling genting tiba-tiba dia sudah lolos keluar, malah masih sempat. Pula dia menyampuk pergi joran lem isu yang menerjang hiatu besar di punggungnya. Di saat loh imbau memburu masuk ke dalam kamar, dilihatnya Dutawat Su sedang menyelingap ke dalam sebuah pintu rahasia. Ternyata dalam kamar tidur ini terdapat kamar rahasia, bila tombol ditekan pintu kamar rahasia akan terbuka. Jangan lari, bentak loh imhu seraya menubruk ke sana, terdengar suara gemerata sementara Dutawat Su sudah berada di dalam kamar rahasia, selapis papan besi tiba-tiba sudah melorot turun. Waktu sudah hamat mendesak, loh imhu sudah tidak hiraukan lagi apakah dalam kamar masih ada busu lain yang siap membokong dirinya, mendadak dia menubruk ke depan sambil menjatuhkan diri dengan gerakan burung terbang terjun ke hutan, tubuhnya meluncur di lantai terus memeresot ke dalam kamar. Sayang waktunya sudah agak terlambat, baru setengah tubuhnya menyelonong masuk, lapisan besi itu sudah menindih turun jaraknya tinggal lima dim dari batok kepalanya, loh imhu sudah pertaruhkan nyawanya, dengan menggerung keras, tiba-tiba dia membalik tubuh kampak mendadak dia sudah angkat untuk menyanggah, pelan-pelan papan besi itu ternyata dapat diangkatnya naik sedikit-sedikit. Tapi pada saat itu pula mendadak dia merasa paha kanannya kesakitan, ternyata seorang busu menusuk pahanya dengan tombak. loh imhu menggerung gusar, teriaknya, to'ako, lekas, sambil menahan sakit, papan besi tetap ditahannya sekuat tenaga. Untung sebelum habis dia berteriak, sayang to'ako, tertua dari pasien lem isu telah memburu datang. Busu tadi sedang angkat tombaknya hendak menusuk lambung loh imhu, tapi tahu-tahu tubuhnya menjadi enteng dan terbang ke atas menumbuk langit-langit, ternyata lem isu telah menjaringnya terus dilempar ke atas, di mana jorannya bekerja. Pula seorang busu telah dipancingnya serta dibuang keluar saling tumbuk dengan busu ketiga yang menerjang masuk. Lekas lem isu membungkuk tubuh, mumpung papan besi belum menindih semakin ke bawah, dia julurkan jorannya ke dalam. Tapi pada saat itulah To'akyat dan To'asyu sudah memburu masuk ke kamar pula bersama tiang suncong. To'akyat memburu masuk lebih dulu, begitu melihat Ui Cui Hai Tio sama tengkurap dan rebah di lantai, sementara kampak loh imhu sedang menahan papan bersih, sedang joran lem isu menjulur ke kamar rahasia, jelas senjata mereka takkan kuasa buat melawan lagi. Saking senang To'akyat angkat gadanya seraya membentak, bagus, biar tuan besarmu antar kalian pulang ke dunia barat, tapi di kalagada sudah terangkat tinggi di atas kepala itulah, mendadak didengarnya jerit kesakitan sengongnya. Maklum sengongnya atau Duta Watsu ini biasanya hidup berfoya-foya, kapan pernah menyaksikan pertempuran sengit yang menyeramkan ini, meski sudah sembunyi ke dalam kamar rahasia, namun saking ketakutan kedua lutut menjadi lemas dan dia melosoh di lantai. Waktu ling isu menjulurkan joran ke dalam, kebetulan dapat menggantol tumit kakinya, karena tumit kaki kepancing, karuan dia menjerit-jerit dan terseret keluar. Loh imhu segera menghardik, bila kampaku lepaskan, ongnya kalian akan gepeng bersamaku. Memangnya kita tidak pikirkan keselamatan lagi kalau berani hayo maju. Demi mempertahankan jiwa sengongnya, sudah tentu To'akyat tidak berani turunkan gadanya. Sementara itu Lim ihsu sudah menyeret sengongnya keluar serta menjaringnya di dalam jalannya. Pelan-pelan loh imhu menggeser tubuhnya keluar, setelah mengambil ancang-ancang segera dia lepas tangan sambil menggelinding ke samping. Belum dengan suara berdentam mengetar seluruh loteng papan besi itu anjlok menyentuh lantai. Dengan kampak sebagai penyanggah. Tubuh pelan loh imhu merangkak berdiri, mukanya pucat pias. Baru sekarang Lim isu sempat perhatikan wajah adiknya, tanyanya dengan gemetar, JT, kenapa kau? Loh imhu unjuk senyum getir, sekuat tenaganya dia telan darah yang hampir menyembur keluar, padahal isi dadanya sakit sekali seperti diremas-remas, tahulah dia bahwa luka dalamnya teramat parah, lebih parah dari luka tusukan tombak di pahanya. Tapi kuatir membuat sang to aku kuatir, sekuatnya dia menahan diri, katanya, terluka sedikit, yakin takkan mati di tempat ini. Syukur usaha kita berhasil membekuk Ong Yewatsu. To aku, lekas kau gusur tawanan ini dan bergabung dengan para saudara, Jangan kau hiraukan diriku. Lekas Lim isu jejalkan sebutir siow huantan pemberian Hong tiang siow lim ke mulut adiknya, setelah mendengus gusar dia berkata, Bila kau mengalami sesuatu, biar tawananku ini sebagai penebus jiwamu. Tiang sunco dan lain-lain hanya memandang gelo melihat Lim isu memasukkan seng junjungan ke dalam jaring terus dikempit di ketiak melangkah lebar turun dari loteng. Loh Im Su yang pucat dengan kampak sebagai tongkat mengikuti di belakang langkahnya sempoyongan, seakan-akan sembelarang waktu dia bisa tersungkur jatuh. Tapi mereka tiada yang berani bertindak secara gegabah, malah dalam hati mereka berdoa supaya seng junjungan diselamatkan dan dilindungi. Kalau pertempuran di atas loteng telah usai, sementara Tan Chok Sing dan Insan yang mengembangkan ilmu gabungan pedang masih cukup tanglum menghadapi sepasang roda Milo Ho Atsu. Tapi murid Kaipang yang dikeroyok menjadi kepayahan, tidak sedikit yang telah gugur di medan laga. Sambil menjingjing seng ong ya di dalam jaring lem isu beranjak keluar rumah, serunya lantang. Kalian masih ingin jiwa ong ya kalian tidak? Sudah tentu bukan kepalan kaget kawanan busu dari Watsu, sebelum diberi aba-aba oleh seng ong ya serta merta mereka sudah menyurut mundur menghentikan pertempuran. Tak nyana seng ong ya mendadak membentak? Jangan berhenti, kepung lebih ketat. Lim isu gusar, dan beratnya, memangnya kau tidak ingin hidup. Ong ya Watsu tertawa dingin, betul, cukup angkat sebelah tanganmu kau dapat membunuhku, tapi setelah kau bunuh aku, orang-orang kalian pun takkan selamat. Maka kulihat lebih baik kita mengadakan pertukaran secara adil. Pertama, jangan kau menghina aku. Lim isu membuka jaringnya, sebelah tangan menekan punggung, katanya, baik, kami akan bertindak menurut aturan lebih dulu. Maka seng ong ya memerintahkan supaya anak buahnya menghentikan pertempuran. Katakan, bentak loh imhu, pertukaran adil kera bagaimana? Dengan jiwaku seorang untuk menukar jiwa kalian sebanyak ini, apa tidak adil? Bagaimana caranya menukar? Kan gampang, setelah kalian melepasku, akan ku persilahkan kalian pergi. Memangnya ada urusan semudah itu, lalu bagaimana pendapatmu? Bilakah serahkan surat perjanjian damai yang kau tanda tangani bersama Liong Bun Kong, serta antar kami keluar kota, kau akan kami bebaskan. Pintar juga kau tawar-menawar, selain menebus orang mau minta barangnya pula, padahal kalian tidak mengeluarkan apa-apa, apa boleh tukar-menukar begini dianggap adil. Lim isu mendengus, ya, tapi kau masih berada di tanganku. Kawan-kawan kalian juga masih terkepung di sini, sebelum aku mengangguk, memangnya kalian mampu lari dari sini. To'ako, seruloh imhugusar, ini tidak mau itu tidak boleh, buat apa harus saling tukar segala, serahkan saja padaku biarku jagal diadis ini, semoga arwah samte tentram di alam bakar. Kan belum tentu kita tidak mampu meloloskan diri. Ong Yawat Su mengeraskan kepala, katanya, Baiklah, kalian lebih senang mempertaruhkan jiwa sebanyak orang ini, kenapa aku sendiri harus takut mati. Kalau berani boleh kau membunuhku, padahal mulutnya men gertak, hatinya takut setengah mati. Lim isu berpikir diam-diam, menuntut balas memang penting, tapi membongkar intrik Leongbun Kong yang menjual negara dan bangsa lebih penting lagi, paling tidak kita harus peras Duta Watsu ini untuk menyerahkan surat perjanjian damai itu, untuk apa aku mencabut nyawa orang ini namun dia sendiri tidak mau mengalah, jadi keadaan menjadi tegang. Di kala keadaan membeku itulah, tiba-tiba tampak seorang pemuda berusia enam belasan berlari seperti memburu setan, dari kejauhan sudah berteriak, Tanto aku, apakah umonganmu tadi masih boleh dipercaya pemuda ini bukan lain adalah si Ong Yawat Su. Surat perjanjian itu, apakah sudah kau bawa kemari tanya Tansi Oksing? Betul, harap kalian lekas bebaskan ayahku. Tadi aku hanya bilang untuk memohonkan keringanan saja, apakah diterima, boleh kau sendiri tanya kepada Lim Tai Hiap ini, sahutan Tansi Oksing? Baiklah, tolong kau mohonkan keringanannya, ujar si Ong Jaya. Oh, jadi sebelum inikah sudah bicara tentang tukar-menukar dengan si Ong Yawat ini tanya Lim Isu. Mohon maaf bila wampu ambil keputusan sendiri, memang aku pernah janji kepada si Ong Yawat, bila dia mau menyerahkan surat perjanjian damai, aku akan mohon keringanan kepada kalian, supaya kalian tidak menyakiti dan mempersulit ayahnya. Waktu itu aku juga belum tahu bahwa kita akan berhasil mebekuk ayahnya. Betul, inilah surat yang kami inginkan, seru Tong Jian Hong, tapi setelah ada surat ini, kita tetap membutuhkan sandera. Si Ong Yawat berkata, asal kalian mau membebaskan ayahku, aku suka menjadi sandera. Ong Yawat sumembentak, anakku, mana boleh kau berbuat sebodoh ini? Lim Isu masih berpikir sekian lamanya tanyanya, Tan Si Okiap, kau bersahabat dengan Si Ong Yawat ini bukan? Tan Chiok Sing manggut-manggut, katanya, betul, aku pernah berjanji kepadanya, bila dia mau menyerahkan surat perdamaian itu, aku tetap akan menganggapnya sebagai kawan. Tan Si Okiap, hari ini sungguh besar artinya bantuanmu, kalau tidak kau bantu aku, sekarang mungkin aku takkan berhasil mebekuk Ong Yawat. Seorang laki-laki harus dapat dipercaya, aku pun takkan membuat kau kehilangan kepercayaan di depan musuh. Kalau Si Ong Yawat adalah temanmu, aku pun takkan bisa menggunakannya sebagai Sandra. Baiklah, aku terima caramu untuk menukar surat perdamaian itu. Senang Si Ong Yawat bukan main, langsung dia mendekati ayahnya, katanya, ayah, aku sudah berjanji kepadanya, mereka melepas kau, maka jangan kau mempersulit mereka. Ong Yawat Su berkata, baik, asal mereka tidak meringkus kau, aku pun boleh menyerahkan surat perdamaian itu kepada mereka. Baru saja Si Ong Yawat mau menyerahkan surat perdamaian, mendadak Ong Yawat membentak, tunggu dulu. Setelah mereka membebaskan aku, barukah serahkan surat itu. Si Ong Yawat berkata, kalian pasti percaya kepadaku. Yang jelas aku takkan bisa lari. Bahwa tukar-menukar sudah disetujui, soal tetek bengek sudah tidak terpikir pula oleh Lem Isu, katanya, baik, aku percaya kepadamu, lalu dia bebaskan Duta Watsu. Tan Chok Sing dan Tong Jian Hang berdiri mengapit Si Ong Jia. Di bawah pengawalan tiang sunco, Duta Watsu beranjak masuk ke rumah setengah berlari, sebelumnya dia perintahkan anak buahnya mundur dan tidak boleh mengepung, langsung dia naik ke loteng, dari loteng baru dia berkata, baik, anakku, sekarang boleh kau serahkan surat damai itu. Si Ong Yawat serahkan surat perdamaian itu kepada Lem Isu, katanya, inilah konsep perdamaian itu dari tulisan tangan Liong Bun Kong sendiri, silahkan baka dan periksa. Dulu Liong Bun Kong adalah pembesar sipil yang suka mengagulkan gaya tulisannya yang bagus, tidak sedikit kenalannya dari kaum pedagang yang minta tulisannya sebagai nama toko atau perusahaan. Lem Isu kenal baik tulisannya, setelah membaca surat perdamaian itu dengan kertak gigi dia berkata, terhitung surat perdamaian apa, lebih tepat kalau disebut surat permohonan menyerah. Tulisan Liong Bun Kong tidak salah. Baiklah Si Ong Yawat, terima kasih. Akan kesediaanmu mengorbankan dirimu, boleh kau kembali saja? Tak kira baru saja Si Ong Yawat yang mendekati para Busu Watsu, tiba-tiba Duta Watsu yang berada di atas loteng berteriak keras, jangan biarkan mereka membalik surat perdamaian itu, kepung mereka dan ringkus semuanya. Saking kaget pucat muka Si Ong Yawat, serunya, ayah, mereka bicara dapat dipercaya, jangan kita mengingkari janji. Binatang, Hardik Duta Watsu, kau tahu apa? Aku tidak menghajarmu sudah terhitung untung, masih berani kau mengoceh tidak karuhan. Sebesar itu kapan Si Ong Yawat pernah dimaki sepasar itu di hadapan umum, apalagi lebih menyakitkan hati lagi dirinya dimaki binatang, sungguh, sedih dan malu serta marah pula, teriaknya, ayah, kau sudi mengingkari janji tapi aku akan tetap berpegang pada pendirianku. Baiklah, aku yang jadi sandra mereka, tapi dirinya sudah berada dalam rombongan para busu mana dapat dia berbuat sesuka hati lagi. Baru saja dia hendak putar balik, Melo Hoatsu sudah memburu tiba serta menutup Hiat Sonia, katanya. Toa Kiat, Toa Siu, antarkan Si Ong Yawat ke atas loteng. Lekas turun pula. Maka pertempuran terulang kembali. Sudah tentu pertarungan kedua ini jauh lebih hebat, lebih keras dan menegangkan, namun situasi justru lebih tidak menguntungkan bagi pihak kaum pendekar. Maklum si tukang kayu loh Imhu sudah terluka parah, berarti mereka kehilangan bantuan yang berharga. Sebaliknya pihak musuh ketambah Tiang Sunco yang berkepandayan tinggi, dibantu pula dengan Toa Kiat dan Toa Siu, setelah membawa Si Ong Yawat ke atas loteng, lekas sekali mereka sudah lari turun dan terjun ke Arna. Mengetruk sepasang rodanya Melo Hoatsu tertawa tembrang, katanya, Wicui hai kiaw tadi pertempuran kita belum ada kesudahan, kalau berani hayo lawan aku lagi sampai ditetapkan siapa jantan atau betina, justru dia tahu bahwa lo Imhu sudah terluka, maka tanpa tereng aling-aling dia menantang mereka. Karuan loh LMAU naik pitam, serunya, jadi, hayo maju memangnya aku gentar padamu, dengan langkah sempoyongan dia memutar sepasang kampaknya menyambut tantangan musuh. Begitu berkelit dari samberancoran Lem Isu, Melo Hoatsu mendorong sepasang rodanya ke arah lo Imhu, terang secara telak dia membentur sepasang kampak lo Imhu. Huwah kontan lo Imhu memuntahkan darah segar sebanyak-banyaknya, namun sambil kertak gigi, setapak pun dia tidak mau mundur. Lem Isu membentak, melawan orang yang sudah terluka, memangnya kau terhitung orang gagah macam apa. JT, dengarkan nasihatku, jangan kau ketipu oleh olok-oloknya, kau mundur biar aku hadapi dia. Bagus, jengek malau Hoatsu tergelak-gelak, kalau kau ini yang hiong dan pahlawan gagah, mari layani aku satu lawan satu. Tandan in lekas memburu maju, sepasang pedang kembali menggempur, sepasang roda, maka terdengarlah rentetan dering yang berkepanjangan seperti bunyi harpa yang dipetik senarnya, dalam sekejap itu senjata mereka beradu puluhan kali. Diam-diam malau Hoatsu mencelos, ilmu pedang kedua bocah ini koh liahai benar yang benar bukan ilmu pedang tan dan in lebih liahai dari dulu, tapi lantaran malau Hoatsu sudah berhantam melawan lemisu sekian lamanya, tenaganya jelas sudah banyak terkuras, sebaliknya kekuatan Tan Chok Sing dan insan masih lebih segar, maklum kalau mereka dapat menindas lawan dan mendesaknya di bawah angin. Tampak oleh Tan Chok Sing, loh Imhu betul-betul sudah teramat parah luka dalamnya, demikian pula wajah Lim Elhasu sudah pucat dengan napas menderu pula, kekuatan mereka boleh dikata sudah hampir terkuras habis. Bila kedua orang ini mengalami kecelakaan, maka akibatnya susah dibayangkan. Diam-diam dia berpikir, lantaran aku tidak mau membekuk Siow Ong Ya sebagai sandra sehingga urusan berkepanjangan seperti sekarang, tapi menyesal juga sudah terlambat, yang penting harus diusahakan membawa surat perdamaian itu keluar dari sini. Maka dia berkata, semua gara-gara kesalahanku sehingga orang banyak mengalami kesulitan ini. Lim Tai Hiap, tugas penting harus segera kau bereskan. Silahkan kau berangkat lebih dulu. Meski harus mengorbankan jiwa juga aku harus lindungi kau dan lohtai Hiap keluar dari sini. Dia yakin kepandayan Lem Isu amat tinggi, bila malau Hoatsu tidak merintanginya, begitu dia lari ke gedung keluarga Liong di sebelah sana, pasti dapat dilakukannya. Tapi Lim Elhasu tahu maksud hatinya, kata ya, Ong Ya keparat itu ingkar janji, sebetulnya sudah dalam dugaanku. Tapi biar musuh ingkar janji tapi kita harus berpegang pada kesetiaan dan kebenaran, tidak usah kau merasa sedih, aku tidak menyalahkan kau. Maksud baikmu ku terima setulus hati, tapi aku tidak akan lari. Tiang Sun Cho berkata, memangnya kau mampu lari, hayo lawan aku sampai ada ketentuan siapa menang dan kalah. Waktu bergebrak di atas loteng tadi, dia kena sedikit dirugikan oleh Lem Isu, kini melihat Lem Isu sudah dalam keadaan payah, dia ingin memungut keuntungan. Pikirnya, kalau tidak sekarang aku menuntut balas tunggu kapan lagi, maka kipas dikerjakan begitu bergebrak dia lantas melancarkan serangan mematikan. Sekali menggentakut joran panjang Lem Isu mendadak mengencang lurus, tiba-tiba dia tusukkan ujung. Jorannya seperti tombak, bentaknya, hayo maju, memangnya aku takut melawanmu. Kalian ada beberapa orang boleh maju semuanya, sebatang joran dari bambu hijau, tapi di tangannya ternyata jauh lebih lihai dari pentung atau tombak, karena jorannya itu dapat memantul lemas tapi juga mengeras sekuat baja, dikalah menusuk mengeluarkan deru kencang. Mau tidak mau Tiang Sun Cho kaget dibuatnya, memang tidak malu keparat ini sebagai pimpinan Patsian, setelah mengalami pertempuran sengit selama ini, iwekangnya ternyata masih setangguh ini. Mato'aha merasa malu karena insan berhasil menerjang masuk dari kedudukannya, melihat Tan dan In melabrak Milo Hoatsu sedemikian serunya, dia tidak berani mengusiknya, terpaksa dia putar haluan membantu orang lain, bentaknya, dua lawan dua barut terhitung adil. Tiang Sun Kue Chu, mari ku bantu kau menghadapi We Chui Hai Kiao. Padahal Lahim Hu sudah terluka parah, bukan saja dia tidak mampu membantu Lim Isu, malah saudara tuanya ini yang selalu harus memecah perhatian melindunginya. Untung tadi sempat Lim Isu salurkan hawa murninya ketubuh seng adik, tenaganya pulih sedikit, kalau tidak jelas dia tidak akan mungkin menjinjing kedua kampak besarnya yang berat. Milo Hoatsu sempat melirik ke sekitar gelanggang melihat pihak sendiri dalam posisi unggul, hanya di sebelah sana kek Lem Wee dan Toh Soso bersama belasan pengemis melabrak anak buahnya dengan sengit, Meski, terkepung tapi semangat juang para pengemis yang sudah terluka itu tetap tinggi, bila seorang sudah kalap, puluhan orang pun takkan kuas jemelawannya, demikianlah keadaan para pengemis itu, mereka sudah nekat seperti banteng ketaton, meski Busuatsu masih kuat dan ganas tak urung pecah juga nyali mereka, terpaksa mereka hanya mengetung di luar lingkaran dengan barisan tembok manusia yang ketat. Milo Hoatsu mengerutkan kening, bentaknya, kalian minggir, biar aku sapu habis kawanan pengemis yang jorok ini. Belum habis dia bicara, mendadak seorang bersuara serak tua balas membentak, anjing kurap mana yang menggonggong merebut najis. HMM, huh, nah di sini masih ada seorang pengemis tua yang dapat membikin kalian pusing tujuh keliling, lenyap suaranya, orangnya pun tiba, tampak seorang pengemis tua menggendong buli-buli besar warna merah muncul mendahului yang lain. Di belakang pengemis tua muncul pula serombongan pengemis lain. Ternyata pengemis tua bukan lain adalah Kai Pang Pang Culio Kun Lun. Dia pimpin rombongan ketiga murid-murid Kai Pang datang membantu. Sebagian kecil ditinggalkan di taman luar membantu Tinio, Han Chin, Chow Cheng Hun dan lain-lain masih melabrak wisu keluarga Lyong, yang meluruk ke sini kira-kira ada dua puluhan pengemis. Dua puluhan orang ini jelas masih belum mencukupi untuk melawan jumlah busuatsu yang hampir seratus orang namun barisan tempur yang masih segar dan bertenaga baru ini ternyata dapat juga merubah situasi. Apalagi malam gelap, busuatsu juga tidak tahu berapa jumlah musuh yang menyerbu datang pula, sedikit banyak mereka jadi kacau dan dilambrak pontang panting. Sambil memicinkan metu mengawasi malauhoatsu, Lyong Kun Lun berkata, Agaknya kau inilah koksu dari watsu yang mengagulkan diri nomor satu di jagad ini. HMM, berani kau bilang mau membantai para pengemis? Biarlah pengemis tua ini menyerahkan jiwa raganya lebih dulu, coba buktikan apa kau punya kemampuan untuk membunuhku. Malauhoatsu angkat sepasang rodanya terus didorong ke depan, sayup-sayup terdengar suara gemuruh seperti ada hujan bayu yang mengamuk, betapa hebat dorongan ini dapatlah dibayangkan. Ternyata Lyong Kun Lun tidak pakai senjata, dengan sepasang tangannya dia lawan senjata musuh. Di tengah bayangan telapak tangan menyamber dan roda menggelinding, tampak Lyong Kun Lun terhuyung sedang malauhoatsu tergentak selangkah, jiguat siang lun yang tajam itu ternyata terpental pergi oleh pukulan jarak jauh Lyong Kun Lun. Lyong Kun Lun membentak, diberi tidak membalas tidak hormat. Lihat pukulanku, Malauhoatsu juga tidak lemah, dalam sekejap itu langkahnya berkisar pindah langkah mengubah posisi dia hindari serangan telak dari depan, sementara sepasang rodanya terpencar ke kiri dan kanan menyerang kedua ketiak Lyong Kun Lun. Maksudnya supaya lawan tidak sempat melancarkan Bik Hong Chiang lagi. Tak taunya Lyong Kun Lun seperti sudah menduga akan tindakannya ini, merebut maju selangkah, tangannya terbalik mencengkeram tulang pundaknya. Jurus ini memaksa lawan untuk menyelamatkan jiwa sendiri lebih dulu, terpaksa Malauhoatsu tarik kedua rodanya menjaga diri, sudah tentu Lyong Kun Lun pun sempat menghindar dari serangan roda rembulan lawan. Malauhoatsu biasanya terlalu agulkan diri tiada tandingan, sungguh tak pernah dibayangkan bahwa sepasang rodanya hari ini tidak mampu melawan sepasang tangan kosong Lyong Kun Lun, karuan hatinya mencelos, pengemis tua ini memang tidak malu sebagai pang cukai pang. Pang terbesar di seluruh kolong langit, luekangnya jelas lebih tinggi dari wicui hai kiau. Kenapa aku justru semakin payah begini? Bahwasannya kung fu kedua orang ini sebetulnya mempunyai keliahayan dan kelebihannya masing-masing, latihan luekang mereka juga kira-kira setanding. Kalau dalam keadaan biasa, bila Malauhoatsu bersenjata kedua rodanya dan Lyong Kun Lun melawan dengan tangan kosong, mestinya dia lebih hunggul seurat. Tapi tadi beruntun dia sudah bertempur dengan wicui hai kiau dan melawan gabungan ilmu pedang. Tandan in, tenaganya sudah terkuras banyak, adalah logis kalau dia berada di bawah angin melawan jago tua dari kaipang ini. Walau Lyong Kun Lun berada di atas angin tapi situasi keseluruhannya tetap tidak menguntungkan bagi pihak mereka. Sembilan di antara sepuluh murid kaipang sudah terluka, lim isu yang berkepandayan paling tinggi juga sudah kempas-kempis kehabisan tenaga. Meski dua puluhan murid kaipang datang membantu, tapi mereka menjadi sibuk sendiri, bukan saja harus melabrak musuh, mereka juga sibuk menolong teman yang terluka, paling situasi sementara masih kuat dipertahankan tidak sampai kalah total. Dalam hati Lyong Kun Lun juga membatin, padri asing ini mengagulkan diri tiada tandingan di kolong langit, tiada tandingan hanyalah bualan belaka, tapi kepandayan silatnya memang tidak lebih asor dari aku, untuk mengalahkan dia sedikitnya aku harus melabraknya tiga ratusan jurus. Bagaimana baiknya tiba-tiba timbul akalnya, mendadak sengaja dia menggertak dengan serangan pura-pura, sementara langkahnya menerobos beberapa tindak.